Lelaki tua itu mengenakan kain karung. Ia tampak bersemangat, dan tatapannya setajam pisau. Ia menyapukan pandangannya ke arah Zichen. Tiba-tiba, Zichen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia benar-benar merasakan krisis. Hanya dengan sekali pandang, Zichen merasa seolah-olah dia berdiri telanjang di depan lelaki tua itu. Dia benar-benar terlihat. Niat awalnya adalah untuk turun, tetapi dia berubah pikiran. Dia menatap lelaki tua itu dengan ketakutan yang amat sangat. Keduanya, satu di langit dan satu di tanah, saling menatap. Pandangan lelaki tua itu menyapu tubuh Zichen. Ekspresinya tidak dingin, tetapi jelas tidak lembut. Pandangannya beralih, dan mata lelaki tua itu tertuju pada Torphosaurus di pinggangnya. Torphosaurus pun merasakannya. Ia menundukkan kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Melihat Torphosaurus, mata lelaki tua itu memancarkan cahaya yang tak terlihat. Tatapannya sekali lagi jatuh pada Zichen. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu punya waktu enam jam untuk menukar sumber daya. Satu jam telah berlalu, sekarang kamu punya waktu dua setengah jam lagi. Ah, Zichen terkejut. Dia menatap lelaki tua itu. Orang tua itu melirik Zichen lagi dan berkata dengan dingin, empat jam lagi. Zichen tidak mengerti. Dia bertanya, senior, saya tidak mengerti apa maksud Anda. Satu setengah jam lagi, lelaki tua itu tidak menjelaskan. Sebaliknya, ia mempersingkat waktu satu jam lagi. Suaranya menjadi dingin. Ekspresi Zichen berubah. Dia tidak mengerti apa maksud lelaki tua itu, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Sosoknya dengan cepat turun. Saat dia mendarat, layar cahaya energi muncul di depan lelaki tua itu. Ada beberapa kata yang terekam di sana, dan ada beberapa angka di balik kata-kata itu. Namun, ini adalah kata-kata yang paling kuno. Ada satu halaman penuh, dan Zichen tidak dapat mengenali lebih dari lima kata. Seolah-olah dia sedang membaca buku dari surga. Dia hanya bisa bertanya, senior, apa yang tertulis di sana? Saya tidak mengerti. Huff, lelaki tua itu mendengus dan melambaikan lengan bajunya yang besar lagi. Kata-kata pada layar cahaya berubah menjadi kata-kata yang dapat dikenali oleh Zichen. Hal pertama yang dilihat Zichen adalah buah kekuatan. Buah kekuatan, satu poin kontribusi untuk satu buah. Zichen sangat terkejut karena ada buah kekuatan di layar. Setelah itu, ada perkenalan tentang buah kekuatan. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang dan memulihkan kekuatan fisik seseorang. Buah ini sangat berguna bagi penggarap fisik dan merupakan warisan bagi penggarap fisik. Tatapan Zichen bergerak ke bawah dan melihat benda kedua. Cairan unsur bermutu rendah, satu poin kontribusi untuk seratus tetes. Origin liquid tingkat menengah, satu poin kontribusi untuk sepuluh tetes. Cairan unsur bermutu tinggi, satu poin kontribusi untuk satu tetes. Dan di bagian belakangnya adalah pengenalan cairan asal, sejumlah kecil dapat memulihkan kekuatan asal, sementara sejumlah besar dapat menembus kemacetan dan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Pil kondensasi inti, satu poin kontribusi untuk satu pil. Deskripsi efek, meningkatkan pengendalian dan kondensasi energi unsur. Di bawah pil kondensasi inti, Zichen benar-benar melihat daftar pertukaran untuk batu purba. Batu primordial tingkat menengah, satu poin kontribusi, seratus batu. Batu primordial bermutu tinggi, satu poin kontribusi, sepuluh batu primordial. Batu primordial kelas tertinggi, satu poin kontribusi. Efek, dapat digunakan untuk kultivasi atau pembentukan formasi. Semakin tinggi mutu batu primordial, semakin kuat formasinya. Saat tatapan Zichen bergerak ke bawah, dia melihat seluruh daftar pertukaran. Zichen langsung tercengang. Terlalu banyak sumber daya, terlalu banyak. Begitu banyak sehingga Zichen bahkan tidak berani memikirkannya. Selain itu, tidak ada kekurangan harta surgawi sejati. Selain sumber daya, ada juga senjata pil. Ada berbagai macam senjata pil, ada yang untuk menyerang, ada yang untuk bertahan. Melihat daftar ini, Zichen merasa seolah-olah dia sedang kesurupan. Mungkinkah semua sumber daya dari seluruh benua langit bela diri dikumpulkan di sini? Sebagian besar sumber daya di sini dapat ditukar dengan setidaknya satu poin kontribusi. Dan hal-hal yang dapat ditukar terlalu banyak, terlalu bagus, dan terlalu berguna. Misalnya, senjata pil tingkat atas, satu poin kontribusi untuk satu. Senjata pil tingkat tinggi, satu poin kontribusi untuk sepuluh. Senjata pil biasa, satu poin kontribusi untuk seratus. Ini adalah senjata alkimia ofensif. Begitu pula dengan senjata alkimia defensif. Ada juga pil roh azure. Melihat pengenalannya, Zichen menemukan bahwa efeknya sama dengan pil harta karun. Bahkan, efeknya bahkan melampaui pil harta karun. Namun harganya hanya satu poin kontribusi. Selain itu, Zichen juga melihat pil pemulihan yuan. Pil pemulihan yuan adalah pil yuan darah yang selalu digunakan Zichen. Pil pemulihan yuan biasa dapat ditukar dengan seratus dengan satu poin kontribusi. Pil pemulihan yuan bermutu tinggi dapat ditukar dengan sepuluh, dan pil pemulihan yuan bermutu tinggi hanya dapat ditukar dengan satu. Zichen menduga bahwa pil bermutu tinggi ini dibuat dari pil cair yuan bermutu tinggi. Satu pil saja sudah cukup untuk memulihkan semua energi yuan dalam tubuh Zichen. Melihat begitu banyak sumber daya, Zichen terpesona. Ia merasa tidak tahan melihatnya. Sedangkan sisanya, ia bahkan tidak berani melihatnya karena terlalu banyak hal baik. Namun, saat melihat daftar pertukaran, Zichen segera menemukan masalah. Ada masalah dengan daftar pertukaran ini. Itu berarti ada celah. Setetes pil cair yuan bermutu tinggi dapat ditukar dengan seratus tetes pil cair yuan bermutu menengah. Namun, jumlah poin kontribusi yang sama hanya dapat ditukar dengan sepuluh tetes pil cair yuan bermutu menengah. Jika dia benar-benar ingin menggunakan satu poin kontribusi untuk bertukar, maka satu tetes pil cair yuan bermutu tinggi tentu akan lebih baik daripada sepuluh tetes pil cair yuan bermutu menengah. Selain itu, jika dia berdagang di luar, dia akan mendapat keuntungan sepuluh kali lipat. Selain celah-celah tersebut, Zichen juga menemukan bahwa item-item lain dalam daftar tersebut juga memiliki celah-celah. Terlebih lagi, celah-celah tersebut bahkan lebih besar. Misalnya, buah kekuatan juga ditukar dengan satu poin kontribusi. Namun menurut pendapat Zichen, nilai sebenarnya dari buah kekuatan jauh lebih tinggi daripada setetes pil cair yuan bermutu tinggi. Belum lagi satu tetes, meski sepuluh tetes, tetap saja ada yang bersedia menukarkannya. Menemukan celah, Zichen diam-diam gembira. Namun, Zichen segera tersadar. Memangnya kenapa kalau dia menemukan celah? Belum lagi apakah item dalam daftar itu asli atau palsu, hanya poin kontribusi dalam daftar itu saja yang tidak dimiliki Zichen. Orang tua itu terus menatap Zichen, wajahnya tanpa ekspresi. Namun, ekspresi Zichen terus berubah. Akhirnya, Zichen memberanikan diri. Terlepas dari apakah daftar itu asli atau palsu, pertama-tama ia perlu mencari tahu apa saja poin kontribusi itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Dia mengalihkan pandangannya dari daftar pertukaran dengan susah payah dan menatap lelaki tua itu. Dia bertanya dengan hormat, Senior, bolehkah saya bertanya apa saja poin kontribusi dan bagaimana cara mendapatkannya? Orang tua itu tidak langsung menjawab, hanya menatap Zichen. Ekspresi Zichen menjadi semakin cemas. Waktu yang tersisa untuk menukar sumber daya kurang dari tiga jam. Zichen takut dia tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dalam waktu sesingkat itu. Zichen menjadi semakin cemas. Ekspresi lelaki tua itu akhirnya berubah. Rasa dingin sebelumnya telah menghilang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, Keluarkan semua bahan yang kamu peroleh di jalan kuno. Tunggu aku menilai bahan-bahan ini, dan perkiraan harganya akan dihitung dalam poin kontribusi. Sikap lelaki tua itu menjadi lebih ramah. Zichen juga buru-buru mengucapkan terima kasih, kegembiraan tampak di wajahnya. Dari hari pertama hingga hari kelima di hari ke-9, Zichen telah memperoleh banyak sekali materi. Selain itu, dia belum menukarnya selama ini. Dapat dikatakan bahwa materi-materi itu akhirnya digunakan dengan baik. Zichen mengeluarkan semua material yang ada di tangannya secepat mungkin. Material-material ini menumpuk di depannya, membentuk gunung-gunung material kecil. Dalam perjalanan ke sini, dia tidak dapat menukarkan bahan apapun. Bahan-bahan itu sangat banyak sehingga Zichen merasa kesal. Dia bahkan tidak mengambil bahan-bahan yang buruk dalam perjalanan ke sini. Namun sekarang, bahan-bahan ini akhirnya digunakan dengan baik. Setelah mengeluarkan begitu banyak bahan, Zichen tiba-tiba merasa bahwa dia tidak memiliki banyak bahan. Bukan saja dia tidak memiliki banyak bahan, tetapi juga bahan-bahannya terlalu sedikit. Terlebih lagi, Zichen juga agak menyesali tindakan bodohnya yang hanya merampas sumber daya di 48 jalan kuno dan tidak mengambil material. Saat bahan-bahan itu ditata, mata lelaki tua itu mengamatinya. Terlihat bahwa mata lelaki tua itu penuh dengan rasa jijik. Dia jelas tidak peduli dengan bahan-bahan ini. Jantung Zichen berdebar kencang, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri. Dia bertanya dengan hati-hati, Senior, bisakah bahan-bahan ini ditukar dengan poin kontribusi? Orang tua itu menganggup dan berkata, Meskipun semuanya sampah, semuanya bisa ditukar. Zichen merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Selama mereka bisa ditukar, itu tidak masalah. Namun, sebelum dia sempat mengatur nafas, lelaki tua itu menunjuk ketumpukan kecil material di depannya dan berkata, ini adalah kristal kekuatan. Terlalu banyak kotoran dan terlalu sampah. Aku hampir tidak bisa menukarnya dengan satu poin kontribusi. Hati Zichen langsung hancur saat mendengar ini. Jelas, penilaian lelaki tua itu terhadap nilai material tidak memiliki standar apapun. Semuanya berdasarkan preferensi masing-masing orang. Pada saat ini, Zichen juga menebak apakah celah pada daftar yang dengan bangganya ditemukannya juga dibuat berdasarkan preferensi lelaki tua itu. Kalau tidak, mengapa orang tua itu tidak bisa melihat celah yang bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya sekilas? Ini adalah wilayah kekuasaan lelaki tua itu, dan lelaki tua itu adalah bosnya. Zichen hanya bisa mengangguk. Tumpukan kristal kekuatan itu tampaknya hanya bernilai tiga poin kontribusi. Kemudian, lelaki tua itu menunjuk ke bahan-bahan di sebelahnya dan berkata, benda-benda ini bahkan tidak dapat dihitung sebagai tiga puluh poin kontribusi. Ketika Zichen mendengar ini, tubuhnya terhuyung dan dia hampir jatuh. Tentu saja, itu bukan karena dia terlalu bersemangat, tetapi karena dia telah mengalami kejutan yang menyebabkannya. Dia tiba-tiba menerima tiga puluh poin kontribusi karena lelaki tua itu langsung menunjuk ke segunung kecil material. Segunung material seperti itu hanya bisa ditukar dengan tiga puluh poin kontribusi. Benar saja, lelaki tua itu sudah kehilangan kesabarannya untuk menilai. Ia menunjuk tumpukan material lain dan berkata, itu juga sampah, tetapi dianggap yang terbaik dari yang terburuk. Aku akan memberimu delapan puluh. Wajah Zichen penuh dengan rasa terima kasih. Dia takut lelaki tua itu akan mengatakan tiga puluh. Ini karena setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak bertanya apakah Zichen setuju untuk bertukar. Dengan lambayan lengan bajunya, dia akan langsung mengambil bahan-bahan itu. Ini hampir seperti penilaian yang dipaksakan. Zichen tidak berani mengatakan sepatah kata pun, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berharap lelaki tua itu akan memberinya lebih banyak. Ini hampir tidak bisa dihitung sebagai enam puluh. Ini terlalu sampah. Dua puluh. Tepat saat jari lelaki tua itu bergerak, sumber daya Zichen berkurang dengan cepat. Hati Zichen berdarah karena setelah membandingkan, nilai sebenarnya dari banyak bahan melebihi poin kontribusi lelaki tua itu. Bagaimana ini bisa menjadi perkiraan? Ini jelas harga acak. Selain itu, ini adalah angka bulat setiap kali. Tidak bisakah itu enam puluh satu, dua puluh tiga, atau semacamnya. Dengan cara ini, akan ada lebih banyak lagi. Setelah lelaki tua itu memberikan harganya, Zichen buru-buru mengingatnya dan kemudian menghitung dalam hatinya. Jika dia tidak menghitung dan lelaki tua itu lupa menambahkan poin kontribusi nanti, semuanya akan berakhir. Terlebih lagi, orang tua bijak ini, Zichen, membuat Zichen merasa sangat tidak bisa diandalkan. Setelah semua bahan dinilai dan semuanya dibawa pergi, lelaki tua itu menatap Zichen dan berkata, hanya bahan-bahan ini. Ketika Zichen mendengar ini, dia hampir menangis. Sepertinya dia bahkan belum menilai tumpukan material terakhir yang diambil. 852. Zichen tidak berani marah kepada lelaki tua itu karena mengambil bahan-bahan tanpa menilainya. Dia hanya bisa berkata dengan hati-hati, senior, saya belum menilai bahan-bahan yang baru saja Anda terima. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah tidak senang. Zichen buru-buru menjelaskan, senior, kamu bisa menerimanya begitu saja. 20. Orang tua itu bahkan tidak memikirkannya. Zichen ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Orang tua itu mungkin sudah lupa materi apa yang baru saja diterimanya. Zichen memperkirakan jumlahnya 50, tetapi orang tua itu memberinya 20. Namun, dia buru-buru mengingatnya dan menambahkannya. Tidak perlu dikatakan, semuanya bertambah menjadi jumlah poin kontribusi yang sangat optimis. Orang tua itu menatap Zichen dan berkata, apakah kamu punya bahan lagi? Kalau tidak, kamu bisa mulai bertukar. Ekspresi Zichen berubah, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, senior, saya masih punya beberapa bahan di sini. Lalu sebuah cahaya melintas di tangan Zichen, dan sejumlah besar benda muncul. Benda-benda ini sangat keras dan tampak seperti kacang. Setelah muncul, mereka melompat ke tanah. Jumlah mereka sudah lebih dari 10.000. Orang tua itu memandang benda keras itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu jantung pohon. Zichen menganggup dan menunggu lelaki tua itu menilai mereka. Namun, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan langsung mengambilnya. Zichen tercengang. Dia mengambilnya lagi tanpa menilai mereka. Senior, ini, Zichen menatap lelaki tua itu dengan cemas. Semuanya berjumlah total seribu poin kontribusi. Orang tua itu memberikan angka bulat. Zichen ingin menangis saat mendengarnya. Dia buru-buru menjelaskan, Senior, jangan. Hanya bahan-bahannya saja sudah lebih dari seribu poin kontribusi. Begitukah? Kalau begitu, mari kita hitung seribu. Orang tua itu memberikan angka bulat lainnya. Senior, sekarang jumlahnya menjadi 1090 poin kontribusi. Mungkinkah benda-benda itu hanya bernilai 10 poin kontribusi? Lalu 1200. Mendengar lelaki tua itu dengan santai menyebutkan angka, Zichen dapat melihat bahwa lelaki tua itu sama sekali tidak peduli. Poin kontribusi yang sangat ia hargai hanyalah angka di mata lelaki tua itu. Semua bahan telah ditukar dengan 1200 poin kontribusi. Jika semuanya ditukar dengan buah peningkat kekuatan, maka nilainya hanya 1200. Saat itu, Dewa Barbar telah memberikan lebih dari seribu buah kekuatan secara cuma-cuma kepada Zichen. Namun, Zichen telah lama menyianyikan buah kekuatan tersebut. Melihat daftar itu, Zichen merasa sangat bimbang karena dia tidak tahu harus menukarkan dengan apa. Setelah lama memandanginya, Zichen masih belum bisa mengambil keputusan. Kemudian, dia bertanya, Senior, aku sudah sampai di Jalan Kuno ke-59. Bukankah dikatakan bahwa Jalan Kuno ke-59 adalah tempat berkumpulnya jalan-jalan kuno yang pertama? Mengapa seperti ini? Ini adalah tempat pertemuan pertama di Jalan Kuno, kata lelaki tua itu. Ah, Zichen tercengang sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya ada banyak peserta ujian? Wajah Zichen dipenuhi kecemasan, dan ekspresinya terus berubah. Dia tidak tahu apa yang salah. Melihat ekspresi malu Zichen, lelaki tua itu tertawa keras dan berkata, Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kemudian, lelaki tua itu memuji, Bagus sekali kau bisa datang ke sini. Aku di sini untuk memberimu kompensasi dan hadiah. Mengenai Jalan Kuno ke-59 yang sebenarnya, kau belum datang. Zichen menghela nafas lega saat mendengar ini. Lalu, dia bertanya, Kompensasi dan hadiah. Apa itu? Orang tua itu menunjuk daftar di depannya dan berkata, Aku akan memberimu kesempatan untuk menukarnya dengan sumber daya. Sebagai imbalannya, Kamu akan diberi 10 kali lipat poin kontribusi. Apa-apa-apa, mendengar kompensasi itu, Zichen tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika mendengar hadiahnya, Zichen langsung kehilangan ketenangannya dan berseru keras, 10 kali lipat hadiahnya. Benarkah, senior, 10 kali lipat hadiahnya. Benarkah 10 kali lipat hadiahnya? Lelaki tua itu sangat puas dengan ekspresi gembira Zichen. Lelaki tua itu menganggup dan berkata, Tentu saja. Haha, hebat sekali. Senior, kau yang terbaik. Saat ini, Aku punya 1200 poin kontribusi. Itu berarti hadiah 10 kali lipatnya adalah 12.000 poin kontribusi. Jika ditambahkan ke 1200 poin kontribusiku sebelumnya, Sekarang aku punya 13.200 poin kontribusi. Zichen berteriak dengan gembira. Dia sama sekali tidak melihat bahwa senyum lelaki tua itu tiba-tiba membeku. Poin kontribusi dapat dihitung seperti ini. Seharusnya hadiahnya 10 kali lipat, Tetapi Zichen malah menghitung tambahan 1200. Perhitungan semacam ini sungguh jenius. Orang tua itu terbatuk kering dan berkata, Zichen, 10 kali lipat pahala berarti 10 kali lipat pahala. Zichen masih dalam keadaan gembira. Ketika mendengar ini, Dia langsung menganggup dan berkata, Ya, senior. 10 kali lipat hadiah berarti 10 kali lipat hadiah. 12.000, ditambah 1.200 milikku, itu 13.200. Haha, tidak salah lagi. Itu cuma 10 kali lipat pahalanya, tidak ada pahala tambahan. Ulang lelaki tua itu, wajahnya muram. Zichen buru-buru menganggup dan menjelaskan, Ya, benar. Aku tidak meminta imbalan tambahan. 10 kali lipat dari imbalanku sebelumnya. Tidak ada kesalahan. Mengapa Anda harus menambahkan poin kontribusi Anda? Itulah yang biasa aku tukarkan. Apa? Salah. Tanya Zichen dengan bingung. Orang tua itu hampir pingsan. Mengapa dia tidak bisa mengerti? Zichen juga merasa sedikit tidak berdaya. Perhitungan orang tua ini benar-benar buruk. Kau masih belum menemukan jawabannya. Zichen menatap lelaki tua itu dan berkata, Lupakan saja. Aku tidak menginginkan 1.200 lainnya. 12.000 saja. Apa maksudmu melupakannya? Orang tua itu marah ketika mendengar ini. Saya masih kekurangan poin kontribusi Anda. Saya akan memberikan 1.200 sisanya juga. Zichen buru-buru mengucapkan terima kasih. Ia pikir meskipun otak lelaki tua itu tidak terlalu cerdas, ia adalah orang baik. Kemudian, Zichen dengan serius melihat sumber daya yang tercatat dalam daftar. Di bagian atas daftar adalah semua hal yang dapat ditukar dengan 1 poin kontribusi. Zichen sebenarnya melihat tander liquid essence di bagian bawah. Seiring berjalannya waktu, Zichen melihat semakin banyak sumber daya, dan poin kontribusi yang ia butuhkan untuk membelinya juga meningkat. Di bagian bawah, Zichen melihat keterampilan. Semuanya adalah keterampilan hautian yang relatif kuat. Keterampilan hautian ini membutuhkan ratusan hingga ratusan poin kontribusi. Melihat keterampilan hautian ini, Zichen sangat terkejut. Namun, poin kontribusi yang dibutuhkan terlalu banyak, dan itu tidak berguna bagi Zichen. Zichen tidak mau menukarnya. Tiba-tiba, mata Zichen membelalak saat dia melihat daftar itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia benar-benar melihat keterampilan xiantian setelah keterampilan hautian. Keterampilan xiantian yang sesungguhnya. Zichen menatap kosong pada skill-skill xiantian ini. Ya, ini, bukan ini. Ada 10 jenis skill xiantian yang bisa dipertukarkan. Konsep macam apa 10 keterampilan xiantian itu? Zichen tidak pernah memikirkannya, dia juga tidak berani memikirkannya. Kemampuan xiantian ini nyata. Zichen menatap kosong ke arah kemampuan xiantian yang tercatat di daftar. Tentu saja, bagaimana mungkin itu palsu? Kata lelaki tua itu dengan bangga. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Ia mendesah melihat kemurahan hati lelaki tua itu. Di dunia yang mati ini, ia menemukan seorang lelaki tua yang sedang bertukar sumber daya, dan lelaki tua itu benar-benar mengeluarkan beberapa keterampilan xiantian. Hal ini membuat Zichen merasa sangat tidak nyata. Sebenarnya harganya 5.000 poin kontribusi. Melihat poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarkan skill xiantian, Zichen juga berseru. Skill hautian yang kuat hanya membutuhkan beberapa ratus poin kontribusi, tetapi skill xiantian ini sebenarnya membutuhkan 5.000 poin kontribusi. Bahkan jika Zichen memperoleh 10 kali lipat hadiah, ia hanya dapat menukarnya dengan 2 skill xiantian. Tatapan Zichen bergerak ke bawah dan tiba-tiba jatuh pada keterampilan xiantian. Seni tombak pembelah surga, keterampilan xiantian, total 8 gerakan. Pengenalan skill xiantian ini sangat sederhana, begitu sederhananya hingga Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Namun jika melihat poin kontribusi yang dibutuhkan, sebenarnya dibutuhkan 6.000 poin kontribusi. Yang lainnya semuanya 5.000 poin kontribusi, mengapa yang ini harganya 6.000? Mungkinkah ini lebih baik? Zichen menunjuk ke seni tombak pembelah langit. Keterampilan xiantian juga dibagi menjadi kuat dan lemah. Seni tombak pembelah langit ini adalah keterampilan xiantian yang sangat kuat. Jika itu di masa lalu, belum lagi 6.000 poin kontribusi, Anda mungkin bahkan tidak dapat menukarnya dengan 60.000 poin kontribusi. Orang tua itu mendengus dan berkata, Jika aku tidak bisa menukarnya dengan 60.000 poin kontribusi, lalu mengapa menukarnya dengan 6.000 sekarang? Mungkinkah itu keterampilan yang belum lengkap? Tanya Zichen. 8 jurus itu sama sekali tidak tidak lengkap, semuanya lengkap. Namun menurut legenda, jurus tombak pembelah langit memiliki kekuatan untuk membelah langit, tetapi seseorang harus menguasai 8 jurus itu, lalu menggabungkan 8 jurus itu untuk memiliki kekuatan membelah langit. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak orang yang telah mempraktikkan 8 jurus itu, tetapi tidak seorang pun yang mampu menggabungkannya. Karena tidak seorang pun mampu menunjukkan kekuatan membelah langit, 60.000 poin kontribusi menjadi 6.000. Zichen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tidak peduli seberapa kuat suatu keterampilan, jika tidak ada yang mampu mempelajarinya, itu tidak berguna. Sama seperti jari petir yang diberikan kepada leluhur bela diri Nimbus, dan 9 kematian petir yang telah dipahami oleh Tetua Tai Sang selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa kuat suatu keterampilan, itu harus sesuai dengan orang yang mempraktikkannya. Oleh karena itu, setelah menganggukkan kepalanya, Zichen menunjuk ke seni tombak pembelah langit dan berkata dengan tegas, 6.000 poin kontribusi, aku akan menukarnya. Zichen bersikap tegas, bukan karena dia yakin bisa mempelajarinya, tetapi karena Zichen paling tertarik pada seni tombak pembelah langit di antara semua keterampilan siantian, dan dia juga suka menggunakan tombak. Selain itu, Zichen sudah memiliki keterampilan kekuatan siantian seperti teknik telapak tangan dan tinju, jadi itu tidak berguna baginya. Anak baik, kamu punya keberanian. Orang tua itu memuji, lalu berkata, cepatlah dan tukarkan poin kontribusi yang tersisa, waktumu tidak banyak lagi. Zichen menganggukkan kepalanya, lalu melihat daftar itu lagi. Kecuali batu vitalitas, yang tidak menarik baginya, semua hal lainnya sangat menggoda bagi Zichen. Meskipun dia masih memiliki 7.200 poin kontribusi, Zichen membutuhkan terlalu banyak hal, jadi dia selalu merasa bahwa poin kontribusinya terlalu sedikit. Zichen tidak dapat mengambil keputusan untuk waktu yang lama, jadi dia bertanya lagi, Senior, apakah ada sumber daya yang bisa ditukar di tempat pertemuan pertama di Jalan Kuno? Ya. Apakah ada pil obat? Ya, hampir semua barang dalam daftar ini bisa ditukar di sana, tapi harganya agak mahal. Orang tua itu agak tidak sabar. Zichen terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia juga mengerti sumber daya apa yang harus dia pilih. Zichen menunjuk buah kekuatan dan berkata, Senior, berikan aku seribu buah kekuatan ini. Kemudian, dia menunjuk ke Thunder Liquid Essence dan berkata, berikan aku seribu tetes Thunder Liquid Essence ini. Berikan aku 500 pil pengental jiwa. Berikan aku 100 pil roh pencair. Zichen menunjuk sumber daya pada daftar dan berkata bahwa sumber daya tersebut bernilai 7200 poin kontribusi. Di antara barang-barang yang dipertukarkan Zichen, tak ada cairan saripati, tak ada batu saripati, tak ada pil obat, bahkan tak ada pil harta karun. Dia menukarkan semua poin kontribusinya dengan barang-barang yang dapat meningkatkan kekuatan, energi unsur, atau indera spiritualnya. Jelas sekali, Zichen berencana untuk berbisnis di tempat pertemuan pertama di Jalan Kuno. Setelah semua poin kontribusi ditukar, lelaki tua itu mulai memberikan Zichen barang-barang yang telah ditukarkannya. Buah kekuatan, inti sari petir, pil kondensasi jiwa, pil pelebur jiwa, dan sumber daya lainnya semuanya diberikan kepada Zichen. Semua ini adalah barang asli, tanpa sedikitpun pengenceran. Mereka memancarkan berbagai macam cahaya terang, menyilaukan mata. Mata Zichen bersinar saat dia buru-buru menerimanya, berulang kali mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua itu. Orang tua itu sangat puas dengan Zichen, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Zichen mengganggunya tanpa henti dan memberinya seribu poin kontribusi tambahan. Setelah menerima semua sumber daya, Zichen masih menatap lelaki tua itu dengan mata penuh harap. Dia tidak pergi, karena masih ada barang besar yang belum diterima Zichen. Seni tombak pembelah langit, teknik tingkat siantian. Zichen sangat menyukai tombak, jadi dia sangat gembira menerima seni tombak tingkat siantian. Orang tua itu mengulurkan tangannya, dan cahaya kemasan muncul di tangannya. Ini adalah warisan dari seni tombak pembelah langit. Pemahaman teknik tingkat siantian sangat luar biasa. Ketika kamu punya cukup waktu, kamu dapat memahaminya sendiri. Tanpa menunggu jawaban Zichen, lelaki tua itu menunjuk dahi Zichen. Titik cahaya warisan itu langsung menyatu dengan indra spiritual Zichen, lalu dengan cepat menyatu dengan indra spiritualnya. Orang tua itu melakukan ini karena dia khawatir Zichen akan menjual teknik tingkat siantian di dunia luar, jadi dia secara paksa menggabungkannya dengan jiwa Zichen. Titik cahaya itu hanya bisa digunakan oleh satu orang, dan Zichen sedikit kecewa. Dalam rencana awalnya, dia ingin memberikan warisan pemahaman tanpa batas, tetapi tampaknya Zichen terlalu banyak berpikir. Hanya 6.000 poin kontribusi yang bisa ditukar dengan teknik tingkat siantian sekali pakai, jadi itu masih menguntungkan bagi Zichen. Setelah transaksi, Zichen tidak pergi. Sebaliknya, dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, Senior, saya melihat bahwa poin kontribusi dapat ditukar dengan sumber daya. Saya ingin tahu apakah sumber daya yang tercatat dalam daftar dapat ditukar dengan beberapa poin kontribusi. Sumber daya apa yang ingin kau tukarkan dengan poin kontribusi? Lelaki tua itu menatap Zichen sambil tersenyum. Cairan origen tingkat menengah. Bukankah daftar itu mengatakan bahwa satu poin kontribusi dapat ditukar dengan 10 tetes? Kalau begitu, bisakah aku menukar 10 tetes dengan satu poin kontribusi? Atau 15, atau bahkan 20 tetes? Tanya Zichen. Dasar bocah nakal, rencana yang bagus sekali. Sayang sekali waktumu sudah habis. Cepat pergi. Orang tua itu tertawa dan memarahinya. Kemudian, dia menendang pantat Zichen. Tubuh Zichen terlempar seperti bola meriam, langsung ke langit. Suara lelaki tua itu terdengar dari bawah. Bocah, jangan permalukan ras kuno. Zichen terbang ke langit dan meninggalkan dunia ini. Tidak diketahui apakah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Sebuah lubang besar terbelah di kehampaan, dan Zichen bergegas masuk karena inersia. Setelah memasuki lubang hitam, mata Zichen menjadi hitam pekat, seolah-olah dia sedang berteleportasi melalui kehampaan. Tak lama kemudian, mata Zichen kembali bersinar. Ledakan. Ketika ada cahaya di depan mereka, Zichen mendarat di tanah, tetapi dia berbaring tengkurap. Zichen yang sedang berbaring di tanah melihat ada rune di bawahnya. Rune-rune ini adalah rune dari susunan teleportasi yang sangat dikenalnya. Hei bocah nakal, bangun. Cepatlah turun. Setelah mendarat di tanah, sebelum Zichen bisa melihat sekelilingnya dengan saksama, dia mendengar omelan manusia. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat puluhan meter jauhnya, para kultifator manusia menatapnya dengan dingin. Orang-orang ini memiliki ekspresi dingin, dan sudut mulut mereka melengkung menjadi seringai jahat. Tidak ada dari mereka yang memiliki niat baik. Zichen mengangkat kepalanya dan berdiri. Ketika dia melihat manusia-manusia ini, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia tidak sabar untuk maju dan memeluk mereka. Orang-orang, dia melihat orang-orang, dan jumlahnya banyak. Sepertinya terakhir kali dia melihat begitu banyak orang adalah lebih dari 10 tahun yang lalu di 48 Jalan Kuno. Melihat begitu banyak manusia, Zichen menduga bahwa ini seharusnya menjadi tempat berkumpul pertama di 59 Jalan Kuno. Bocah? Apa kau bodoh? Cepat turun. Jika kau tidak ingin mati, turunlah segera dan serahkan semua yang kau miliki. Melihat Zichen yang berada di platform teleportasi bersikap acuh-ta'acuh, orang-orang di luar platform teleportasi menjadi sedikit tidak sabar. Terlebih lagi, dia melihat dengan jelas bahwa ada lebih dari 10 orang, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Hal ini membuat mereka sangat tidak senang. Orang-orang yang tidak puas itu berteriak marah kepada Zichen, namun mereka tidak mengambil inisiatif untuk melangkah maju, mereka juga tidak langsung bergegas untuk menyeret Zichen ke bawah. Zichen melihat ke tepi platform teleportasi dan menemukan bahwa ada lapisan perisai cahaya energi di sekitar mereka. Mereka semua terhalang oleh perisai cahaya energi. Zichen bangkit dan merapikan jubahnya. Dia menatap orang-orang di luar perisai cahaya dengan tenang dan bertanya, apakah ini tempat berkumpul pertama di 59 Jalan Kuno? Bodoh? Kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. Dia pasti menghadapi bahaya di Jalan Kuno dan begitu takutnya hingga dia lupa di mana dia berada. Jalan-Jalan Kuno penuh dengan bahaya. Sungguh keberuntungan yang tak terkira bagi seseorang seperti dia untuk bisa bertahan hidup. Kelompok penantang ujian berteriak dengan marah lagi, mata seraka mereka menatap cincin roh di tangan Zichen. Ekspresi mereka memberitahu Zichen bahwa ini memang Jalan Kuno 59. Karena orang-orang ini berani merampok di luar platform teleportasi, Zichen menduga bahwa ini adalah Jalan Kuno yang tidak teratur. Seorang penantang uji coba yang tampaknya adalah pemimpin menatap dingin ke arah Zichen dan berkata, Dua jam. Kau hanya boleh tinggal di sini paling lama dua jam. Selama dua jam ini, kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun, setelah dua jam ini berakhir, kau akan dikeluarkan secara paksa dari platform teleportasi. Saat itu, kau akan mati. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia tidak merasa terancam. Pemimpin itu berhenti sejenak dan berkata, Tetapi selama kau keluar sekarang dan dengan patuh menyerahkan sumber dayamu, Kami dapat menyelamatkan nyawamu. Selain itu, kami akan mengizinkanmu untuk bergabung dengan Puncak Hijau kami. Momong-momong, izinkan aku memberitahumu bahwa pemimpin Puncak Hijau adalah eksistensi kuat Yang sebanding dengan prajurit Hautian Puncak. Zichen tertawa saat mendengar ini. Kau ingin aku bergabung denganmu setelah merampok sumber dayaku. Berkolusi denganmu untuk merampok orang lain. Sungguh rencana yang bagus. Pemimpin itu mendengus dingin dan berkata, Wah, apa yang kau tahu? Ini adalah lima sembilan jalan kuno. Ada banyak penantang ujian di sini, dan yang terkuat jumlahnya sebanyak awan. Jika kau ingin bertahan hidup di sini, kau harus bersatu. Bersatu padu merampas harta dan sumber daya milik orang lain. Wajah Zichen menunjukkan sedikit sarkasme. Dasar bocah sombong yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kau tidak akan pernah mengerti dunia kita jika kau berdiri di sini. Namun, selama kau keluar dan mengalaminya sendiri, kau akan mengerti. Di sini, jika kau tidak punya sumber daya, kau akan mati. Jika kau punya sumber daya, kau akan hidup. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihatnya. Begitu pemimpin itu selesai berbicara, Zichen mencibir dan melangkah keluar. Zichen keluar dari platform teleportasi. Benar saja, dia menemukan bahwa tempat ini sangat berbeda dari yang dia rasakan di platform teleportasi. Di platform teleportasi, Zichen merasakan bahwa kiroh langit dan bumi sangat kaya dan lembut. Itu seperti tanah harta karun kultifasi. Tetapi begitu Zichen keluar dari platform transmisi, dia sekali lagi merasakan bahwa energi spiritual dunia sedang mengamuk. Energi spiritual dunia yang mengamuk ini hampir mustahil untuk diserap. Zichen mencoba menyerapnya, tetapi dia merasa sangat sulit. Dia memiliki fisik yang kuat dan metode kultifasi yang luar biasa, tetapi bahkan menyerap energi yang mengamuk ini sangat sulit, apalagi yang lain. Meskipun ada energi spiritual di sini, energi itu tidak dapat diserap. Tidak ada bedanya dengan tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Dan karena begitu banyak penantang ujian berkumpul di sini, tentu saja akan ada konflik. Dan dengan konflik, akan ada pertempuran. Dan dengan pertempuran, akan ada konsumsi. Dan jika seseorang ingin mengisi kembali konsumsinya, mereka hanya dapat melakukannya dengan sumber daya. Oleh karena itu, inti dari sembilan dunia kelima adalah sumber daya. Mereka harus menemukan cara untuk memperoleh semua sumber daya. Melihat kerumunan dan merasakan energi spiritual dunia yang mengamuk, Zichen memahami banyak hal. Di tempat ini, sumber daya adalah segalanya. Dalam kata-kata Zichen, sumber daya adalah hidupnya. Tepat saat Zichen melangkah keluar dan mencoba memurnikan energi mengamuk itu, lebih dari selusin penantang uji coba telah mengepung Zichen. Pemimpin itu berteriak pada Zichen, Nak, apakah kau mengerti sekarang? Zichen menganggup dan berkata, Zichen adalah hidupku. Haha, pemimpin itu tertawa. Sepertinya kesadaranmu sangat tinggi. Bagus sekali, sangat bagus. Karena kamu sangat bijaksana, aku akan bermurah hati dan memberimu kesempatan lagi. Serahkan sumber dayamu dan bergabunglah dengan kami, atau mati. Tata Pan Zichen menyapu belasan penantang uji coba dan akhirnya tertuju pada pemimpinnya. Dia berkata dengan serius, sumber daya adalah hidupku, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mengambil nyawa orang lain. Jika aku tidak mengambil nyawa orang lain, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Karena kamu baru saja tiba di sini dan tidak pantas untuk membunuh, aku akan mengampuni hukuman matimu hari ini. Jika kamu dengan sukarela menyerahkan sumber dayamu, kamu juga akan terhindar dari rasa sakit fisik. Apa? Pemimpin itu tercengang ketika mendengar ini, tetapi tak lama kemudian, terdengar suara tawa dari sekeliling. Kau ingin kami menyerahkan sumber daya kami? Nak, kau bodoh. Kalian hanya satu orang, sedangkan kami ada lebih dari selusin. Satu lawan selusin, apakah kalian pikir kalian punya peluang menang? Menurut kalian, siapa kalian? Menghadapi ejekan menghina dari kerumunan, Zichen hanya mencibir. Setelah itu, dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah para penantang persidangan di sekitarnya. Serang, bunuh. Melihat Zichen mengambil inisiatif menyerang, pemimpin penantang ujian bereaksi cepat dan berteriak tepat pada waktunya. Namun, sebelum yang lain bisa menyerang, ada dua getaran dari samping. Dua penantang uji coba terlempar oleh dua pukulan Zichen. Penantang uji coba yang terlempar oleh pukulan kuat itu pingsan dalam perjalanan kembali. Setelah menjatuhkan dua penantang uji coba, serangan yang lain pun tumbang. Namun, serangan tergesa-gesa itu kurang kuat dan cepat. Zichen dengan mudah menghindari serangan kuat ini. Kemudian, ia menghindar dan melancarkan pukulan. Getaran terus terdengar. Lebih dari selusin penantang uji coba yang tidak lemah terlempar oleh satu pukulan. Dalam prosesnya, mereka langsung pingsan. Beberapa serangan tidak mengenai lawan. Melihat bawahannya tersingkir satu per satu, ekspresi pemimpin itu menjadi ngeri. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin getaran terdengar. Kecuali sang pemimpin, semua penantang uji coba lainnya pingsan. Pemimpin itu hanya melihat kilatan cahaya di depan matanya. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya membungkus seperti udang. Perut bagian bawahnya dihantam oleh kekuatan yang kuat, dan dia memuntahkan air pahit. Adapun mengapa tidak ada makanan, itu karena dia sudah lama tidak makan. Dalam lima sembilan jalan kuno, makanan sama berharganya dengan sumber daya. Ledakan, ledakan. Menghadapi serangan Zichen, pemimpin itu sama sekali tidak dapat melakukan serangan balik yang efektif. Dia dirobohkan dengan dua atau tiga pukulan. Setelah terjatuh, pemimpin itu tidak pingsan. Zichen berjalan menghampirinya, menepuk pipinya dengan tangannya, dan berkata, apakah ada gunanya memiliki lebih banyak orang? 854. Darah merah mengalir dari sudut mulutnya dan menetes ke jubahnya. Pemimpin itu menatap Zichen dengan kaget. Mulutnya bergerak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia melumpuhkan satu orang dengan satu pukulan dan melumpuhkan semua orang dengan belasan pukulan. Dia bahkan tidak melihat jenis energi apa yang digunakan lawannya. Pemimpin itu benar-benar terkejut dengan kekuatan tempur Zichen. Dia begitu terkejut sehingga dia tidak segera menjawab pertanyaan Zichen. Zichen menepuk pipi pihak lain dengan lembut, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu menyerahkan cincin roh, kamu dapat menghindari rasa sakit fisik, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu memperlakukan niat baikku sebagai niat buruk. Sekarang, kamu telah dipukuli, cincin rohmu hilang, dan sumber dayamu hilang. Tidak diketahui apakah pemimpin itu kalah dalam pertarungan atau ketakutan. Dia membiarkan Zichen mengambil cincin spiritualnya tanpa perlawanan. Sambil memegang cincin spiritual, Zichen dengan paksa mematahkan batasan pada cincin spiritual di depannya dan mengeluarkan semua sumber daya dan material di dalamnya. Pikiran spiritual Zichen yang kuat mengejutkan pemimpin itu lagi. Sumber daya dan materialnya habis begitu saja. Pemimpinnya putus asa, tetapi dia tidak putus asa. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Green Peak sangat besar, dan ada banyak peserta ujian, serta beberapa ahli. Yang terpenting, pemimpin Green Peak adalah seorang ahli yang berasal dari jalur kuno tingkat pertama. Kehebatan pertempurannya dipuja oleh semua anggota Green Peak. Oleh karena itu, selama dia tinggal di Green Peak, sumber daya yang dicuri akan dikembalikan kepadanya di masa mendatang. Zichen mengambil sumber daya dan melemparkan cincin spiritual kosong kepadanya. Setelah mengambil cincin spiritual, pemimpin itu merasa bahwa penantang yang kuat ini adalah orang aneh. Di jalan kuno ujian di mana hanya ada dua pilihan, kau mati atau aku mati, jika prajurit kuat lainnya menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan membantai semua orang. Namun, orang ini berbeda. Dia hanya mengambil sumber daya dan tidak membunuh siapapun. Pada akhirnya, dia bahkan dengan baik hati mengembalikan cincin spiritual itu. Pemimpin itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah orang ini ingin merampok mereka setelah mereka mencuri beberapa sumber daya. Tak lama kemudian, semua sumber daya pada orang-orang yang pingsan itu diambil. Cincin roh mereka yang kosong dibuang ke samping. Selain cincin roh, Zichen tidak mengambil senjata pil mereka. Setelah menyimpan semua sumber daya, Zichen menoleh dan menatap pemimpin itu. Dia berkata dengan serius, ingatlah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti mengambil nyawa demi sumber daya. Dengan begitu, kamu bisa hidup lebih lama. Pemimpin itu terdiam. Sebenarnya, dia tidak tahu bagaimana menjawab Zichen. Dia berharap Zichen akan segera pergi karena dia terlalu kuat. Dia takut Zichen akan menarik kembali kata-katanya dan membunuhnya. Pemimpinnya terlalu takut untuk berbicara, jadi Zichen tidak berminat untuk berbicara lagi dan hanya bisa pergi. Begitu Zichen pergi, pemimpin kelompok itu maju untuk membangunkan para kultifator lainnya. Setelah membangunkan mereka, kelompok yang terdiri dari lebih dari 10 orang itu buru-buru melarikan diri. Selama pelarian, mereka bahkan tidak berani mengeluh. Kurang dari 15 menit setelah mereka melarikan diri, Zichen tiba-tiba kembali. Melihat sekelilingnya yang kosong, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Awalnya dia ingin bertanya di mana tempat ini, pasukan apa yang ada di dekatnya, apakah ada kota, dan di mana kota terdekat. Sayangnya, pihak lain berlari terlalu cepat dan Zichen tidak punya tempat untuk bertanya. Tak berdaya, Zichen hanya bisa terus maju. Kispiritual langit dan bumi di sekitarnya masih ganas, dan Zichen mencoba menyerapnya. Setelah beberapa saat, ada beberapa efek, tetapi efisiensinya terlalu rendah. Itu serendah jika Zichen menggunakan trak batu roh untuk memulihkan energi asalnya. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Zichen masih belum menemukan kota, pasar, atau pasar manapun. Namun, ia telah bertemu dengan dua kelompok peserta uji coba. Setelah menunjukkan kekuatannya, Zichen mengalahkan dua kelompok bandit itu sendirian. Pada saat yang sama, dia menanyakan semua pertanyaan yang dia miliki sebelumnya. Pada akhirnya, Zichen mengetahui bahwa dia berada di wilayah terluar dunia ini. Jaraknya sejuta mil dari satu-satunya kota di dunia ini, kota kebanggaan surga. Kota kebanggaan surga adalah inti dari dunia ini. Berada di kota kebanggaan surga berarti seseorang berada di wilayah dalam. Jika seseorang berada di luar kota kebanggaan surga, itu berarti seseorang berada di wilayah luar. Bahkan jika seseorang berada di gerbang kota, itu masih disebut wilayah luar. Di dekat Zichen, ada lebih dari 10 pasukan bandit, besar dan kecil. Orang-orang ini semua mencari nafkah dengan merampok sumber daya. Kalian banyak sekali, kenapa kalian tidak pergi ke kota kebanggaan surga saja daripada tinggal di sini? Tanya Zichen lagi. Namun, jawaban bandit itu berada di luar dugaan Zichen. Untuk memasuki kota kebanggaan surga, seseorang memerlukan token masuk. Setiap orang di kota kebanggaan surga memiliki token identitas di tangan mereka. Token identitas ini tidak dapat dipindah tangankan atau dijual. Jika seseorang meninggal, token tersebut akan otomatis hilang. Tanpa token, seseorang tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota kebanggaan surga. Setelah mengetahui tentang kota kebanggaan surga dan token tersebut, Zichen juga mengetahui bahwa ada pasar perdagangan di daerah ini. Ini adalah pasar yang didirikan oleh aliansi tiga kekuatan utama di daerah ini. Ada sumber daya yang dapat dipertukarkan di sana. Mengenai integritas, tidak ada seorang pun yang berani memujinya. Bandit yang takut dipukuli itu berkata jujur. Siang hari, mereka adalah perdagang jujur. Namun, malam harinya, mereka berubah menjadi serigala ganas. Kemudian, untuk bertahan hidup, bandit itu mengungkapkan banyak rahasia gelap. Zichen tersipu malu saat mendengarnya. Ini adalah dunia yang gelap. Zichen tidak punya banyak sumber daya lagi. Dia benar-benar perlu membeli beberapa. Setelah menanyakan lokasi pasar perdagangan, Zichen pun pergi ke sana. Meskipun ada bandit di sepanjang jalan, mereka semua sangat menyedihkan. Bahkan Zichen merasa sedih ketika melihat sumber daya mereka. Terlebih lagi, dalam proses bertanya, Zichen mengetahui bahwa ada banyak peserta ujian yang telah berada di sini selama ratusan tahun. Setiap hari, salah satu dari mereka merampok atau yang lainnya merampok. Oleh karena itu, antara merampok dan dirampok, mereka tidak akan pernah memiliki cukup sumber daya untuk pergi. Tiga hari kemudian, Zichen tiba di pasar yang disebutkan pihak lain. Ini adalah pasar yang luasnya kurang dari 2 mil. Skalanya agak mengerikan. Hanya ada sedikit peserta ujian yang datang dan pergi. Ada pun pedagang yang bertukar sumber daya, jumlahnya hanya sedikit. Di sekeliling alun-alun, ada pagar sederhana yang terbuat dari bambu hitam. Pagar rendah ini berlubang di mana-mana. Selain melambangkan batas, tidak ada hal lain yang dapat dicegah. Sepanjang perjalanan, Zichen telah melihat banyak pasar perdagangan, baik besar maupun kecil. Namun, pasar yang ada di depannya tampak paling bobrok. Pasar itu juga yang paling tidak populer dan paling banyak banditnya. Zichen berjalan langsung ke pasar, menarik banyak perhatian. Seorang pengambil ujian inti primal tahap akhir menghentikan Zichen. Tanpa sedikitpun rasa hormat dari seorang pekerja layanan, dia dengan dingin bertanya, apakah Anda membeli atau menjual? Apa bedanya membeli dan menjual? Tanya Zichen. Jika membeli, Anda harus membayar biaya masuk sebesar 10 tetes cairan saripati tingkat rendah. Jika menjual, Anda harus membayar 100 tetes cairan saripati tingkat rendah atau 1 cairan saripati tingkat menengah. Si pengambil ujian menjelaskan dengan dingin. Biaya masuk. Zichen ingin tertawa ketika mendengarnya. Tempat ini dikelilingi pagar yang rusak dan tampak seperti kandang babi. Namun, ada biaya masuk yang sangat tinggi. Sekarang, Zichen akhirnya mengerti mengapa popularitas tempat ini begitu rendah. Lalu bagaimana dengan jual beli? Zichen bertanya lagi. Sang pengambil ujian mengerutkan kening, seolah-olah dia sama sekali tidak menyukai Zichen. Dia berkata dengan dingin, itu masih 100 tetes cairan esensi tingkat rendah atau 1 cairan esensi tingkat menengah. Zichen terkekeh. Jual 1 dapat 1 gratis. Lumayan, lumayan. Tepat saat wajah peserta ujian dengan jelas memperlihatkan ketidaksenangannya, cairan saripati tingkat menengah muncul di tangan Zichen. Saya sedang membeli dan menjual. Sambil berkata demikian, Zichen melemparkan cairan esensi itu ke pengambil ujian dan langsung berjalan memasuki pasar perdagangan. Bodoh, itu namanya tukar-menukar. Menangkap cairan esensi, mata dingin sang pengambil ujian berkilat penuh penghinaan. Zichen melangkah masuk ke pasar. Ketika orang-orang di sana melihat Zichen, mereka hanya tampak sedikit terkejut, tetapi tidak menunjukkan ekspresi lain. Para penjual tidak berteriak atau memperkenalkan produk mereka, dan para pembeli tidak bertanya apa yang akan dijual Zichen. Seluruh pasar sangat sepi dan hampir tidak ada suara tawar-menawar. Zichen tidak banyak bicara. Dia hanya menemukan tempat terbuka dan meniru yang lain, mengeluarkan selembar kain panjang dan menulis pengantar tentang barang-barang tersebut dan apa yang ingin dia tukarkan. Awalnya, Zichen berencana memasukkan beberapa hal lagi, namun melihat yang lain hanya memasukkan satu atau dua hal, Zichen pun memasukkan dua hal juga. Hal pertama yang ia letakkan adalah pil pemecah jiwa. Di sebelahnya tertulis efek pil pemecah jiwa dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menukarnya. Pil pemekat jiwa dapat meningkatkan kendali seseorang atas kekuatan yuan. Pil itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada jantung pohon. Zichen menulis di sampingnya bahwa satu pil membutuhkan 100 tetes cairan esensi bermutu tinggi. Barang kedua adalah pil pelebur roh. Efeknya adalah meningkatkan energi spiritual seseorang. Itu juga merupakan pil yang sangat istimewa dengan kualitas tinggi. Di samping pil pencair roh, Zichen menuliskan harganya. Satu pil membutuhkan 120 tetes cairan saripati bermutu tinggi. Setelah menyebutkan harganya, Zichen mengeluarkan kain panjang itu. Tak lama kemudian, para peserta sidang datang ke sisi Zichen. Tetapi ketika mereka melihat apa yang dijual Zichen dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan, ekspresi mereka berubah. Zichen meniru pedagang lainnya, tetap tenang dan tidak terganggu. Jika tidak ada yang bertanya, dia tentu tidak akan menjelaskan. Maka, transaksi senyap pun dimulai. Di depan Zichen, para peserta ujian datang dan pergi. Setelah semua orang melihat barang-barang yang dibeli Zichen, mereka menatap Zichen dengan tatapan aneh di mata mereka. Namun, tidak seorang pun bertanya kepada Zichen apakah barang-barang yang tertulis pada barang-barang itu asli atau palsu. Setelah melihat-lihat, mereka semua pergi. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Selama tiga hari ini, lebih dari 300 peserta uji coba datang ke kiosk Zichen. Namun, tidak ada yang bertanya, juga tidak ada yang menawar dengannya. Zichen tidak melakukan satu transaksi pun dalam tiga hari ini. Untungnya, selama seseorang datang dan tidak keluar, biaya masuk akan selalu berlaku. Zichen tidak membayar biaya masuk yang tidak adil. Tiga hari, tiga hari, enam hari berlalu. Semakin banyak orang datang untuk melihat, tetapi tidak ada yang bertanya, dan tidak ada yang membeli. Tepat saat Zichen hendak berkemas dan pergi, pemilik kiosk dikejauhan mengemasi barang-barangnya. Dia menjual bahan-bahan dengan imbalan cairan esensi. Meskipun tidak ada banyak omset dalam enam hari terakhir, itu jauh lebih baik daripada batu tulis kosong milik Zichen. Zichen mengira pemilik kiosk akan berkemas dan pergi. Siapa yang mengira bahwa setelah berkemas, dia malah akan berjalan ke arah Zichen. Pemilik kiosk datang ke sisi Zichen dan membuka kiosknya. Zichen menatapnya dengan tenang. Setelah mendirikan kiosknya, pemilik kiosk memandang Zichen dan berkata, adik kecil, sangat sulit untuk menjual barang-barang seperti ini. Belum tentu. Zichen meliriknya, lalu menunjuk ke depan dan berkata, lihat, bukankah ada bisnis di sini. 855 Saat mereka sedang berbicara, tiga orang memasuki pasar. Setelah memasuki pasar, mereka langsung menuju Zichen. Ketiga orang itu semuanya memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Salah satunya adalah seorang pria besar dengan wajah garang. Mengikuti arah pandangan Zichen, pemilik kiosk tentu saja melihat ketiga orang itu. Ekspresinya sedikit berubah, dan tanpa berkata apa-apa, dia memindahkan kiosknya sejauh tiga meter, memberi jarak di antara mereka. Namun, sebelum ketiga orang itu sempat mendekat, mereka dihadang oleh seorang petugas yang berjaga di pasar. Alasannya, ketiga orang itu tidak membayar tiket masuk. Kami hanya mencari seseorang. Buat apa kami membayar tiket masuk? Pria besar itu berteriak keras, takut orang lain tidak bisa mendengarnya. Karena tidak membayar biaya masuk dan masih bersikap sombong, ekspresi peserta ujian menjadi menghina. Dia berkata dengan dingin, beranikah kamu bersikap tidak masuk akal di sini? Kamu tahu di mana kamu berada? Pria besar itu tampak sangat sombong dan tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Kedua belah pihak mulai berdebat. Melihat ini, Zichen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pihak lain bahkan tidak bersedia membayar biaya masuk 10 tetes cairan esensi tingkat rendah. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan lebih dari 100 tetes cairan esensi tingkat tinggi. Ketiganya berasal dari ngarai Bright Creek. Kekuatan mereka hanya sedikit lebih lemah dari ketiga kekuatan itu. Melihat kedua pihak yang berdebat, pemilik kiosk itu berbicara lagi. Zichen menganggup namun tidak mengatakan apapun. Saya sudah melihat barang-barang Anda. Barangnya bagus, dan harganya juga sangat wajar. Namun, jika Anda meninggalkannya di sini, sudah pasti tidak akan ada yang membelinya. Pemilik kiosk berbisik, tempat ini kekurangan sumber daya. Pasukan-pasukan itu sering menyerang dan merampok satu sama lain, menghabiskan banyak sumber daya. Mereka sendiri bahkan tidak punya cukup sumber daya, jadi siapa yang mau membeli benda ini dengan harga tinggi? Zichen menatap pemilik kiosk dan bertanya, lalu di mana saya harus menjualnya? Pergilah ke kota kebanggaan surga. Seperti namanya, disanalah para jenius generasi ini berkumpul. Siapapun yang tinggal di sana adalah orang yang sangat kuat atau memiliki banyak sumber daya. Jika Anda menaruh sesuatu di sana, Anda dapat menjualnya dalam sehari. Berbicara sampai di sini, pemilik kiosk berhenti sejenak dan berkata, kamu tidak punya token kota kebanggaan surga di sini, kan? Aku juga tidak punya, tetapi aku kenal seorang jenius yang punya. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu menghubunginya. Senyum muncul di wajah Zichen saat dia membalas, kita baru bicara tiga kalimat. Apakah menurutmu aku harus percaya padamu? Keterus terangan Zichen mengejutkan pemilik kiosk. Kemudian, dia berkata, kita baru saling kenal dalam waktu singkat, tetapi aku, Yan Lao San, punya reputasi. Akulah yang paling dapat dipercaya. Namun, aku tidak membantumu karena niat baik. Aku harus menerima imbalanku setelah ini. Zichen berkata, biarkan aku memikirkannya. Saat mereka berdua sedang berbicara, pertengkaran antara pria besar dan peserta ujian kembali memanas. Pria besar itu membuat peserta ujian melayang hanya dengan satu pukulan. Berani memulai perkelahian di sini, cahaya aneh melintas di mata orang-orang di sekitarnya. Penantang persidangan yang sebelumnya acuh tak acuh dan meremehkan sekarang memiliki ekspresi marah. Dia berdiri dan menunjuk ke arah orang besar itu, sambil berteriak, kamu berani memulai perkelahian di sini. Mati saja, tunggu saja. Setelah selesai berbicara, dia pergi dengan cepat. Dia pergi sepenuhnya. Pemilik kios dan Zichen melihat kejadian ini pada saat yang bersamaan. Pemilik kios tertegun sejenak, lalu ekspresinya berubah. Dia diam-diam bergerak beberapa meter ke samping lagi. Sebaliknya, Zichen mencibir. Ketiganya, dipimpin oleh pria besar itu, berjalan lurus ke arah Zichen. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat benda yang diletakkan Zichen di depan kiosnya. Pria besar itu menunjuk ke arah Zichen dan bertanya, apakah benda ini benar-benar sehebat yang kau tulis? Zichen melirik pria besar bertampang garang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Seratus tetes esensi asal cair bermutu tinggi. Pernahkah kau melihat seratus tetes esensi asal cair bermutu tinggi sebelumnya? Pria besar itu mondar-mandir di depan kios Zichen, matanya mengamati tubuh Zichen dan kiosnya. Belum. Saya hanya menemukan beberapa sumber dan ingin menjualnya agar saya bisa melihatnya. Zichen melirik pria besar itu dan berkata, apakah kamu membeli? Jika tidak, silakan pergi. Jangan menghalangi jalan orang lain. Pria besar itu tidak langsung menjawab. Selama ini, indra spiritualnya telah memindai tubuh Zichen, tetapi dia tidak dapat menemukan detail apapun tentang Zichen. Setelah beberapa saat, lelaki besar itu berkata, tentu saja saya akan membelinya. Tapi saya khawatir itu palsu, jadi saya harus melihatnya terlebih dahulu. Zichen menatap pria besar itu dengan tatapan yang tidak dapat dijelaskan di matanya dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja. Zichen mengangguk, baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Dengan itu, Zichen mengeluarkan pil esensi asal kental yang memancarkan cahaya hijau. Zichen menduga bahwa bahan utamanya adalah jantung pohon. Ini adalah pil saripati asal kental, senilai 100 tetes saripati asal cair bermutu tinggi. Menerima pil saripati asal yang kental, cahaya aneh melintas di mata lelaki besar itu dan dia berkata, ada juga pil pelebur roh. Zichen menatap pria besar itu dan berkata, tidak baik bersikap serakah. Rakus untuk apa? Aku akan memberimu saripati asal yang dicairkan, kata lelaki besar itu dengan marah. Zichen mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan pil pencair roh lagi. Pil itu berwarna emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tatapan orang-orang di kejauhan tertuju pada dua jenis pil itu, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Setelah memeriksa kedua pil itu dengan saksama, lelaki kekar itu mengutak atik kedua pil itu dan berkata, mungkinkah hanya ada dua pil? Tidak ada yang lain. Zichen berkata dengan tenang, ini hanya untuk kamu lihat. Selama kamu bisa mengeluarkan cukup banyak esensi asal cair, aku bisa memberimu cukup pil. Tak seorang pun yang hadir tahu bahwa saat Zichen tenang, dia sedang marah. Nada bicaranya keras sekali. Kenapa kau tidak mengeluarkannya dan membiarkan kami melihatnya? Pria besar itu berkata dengan keras, tetapi sayangnya, orang-orang di sekitar merasa bahwa suasananya tidak tepat dan tidak ikut dalam keributan itu. Kamu sudah mengambil dua, sekarang saatnya memberiku esensi asal yang dicairkan, kata Zichen. Tangan lelaki besar itu bergerak cepat dan kedua pil itu menghilang. Ia bertanya, saya minum dua. Dua apa? Kau mencoba berbuat curang. Zichen menata pria besar itu dengan tenang. Haha, curang apa? Apa yang kuambil darimu? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang kuambil darinya? Pria besar itu menoleh dan melihat ke sekeliling kerumunan. Tak seorang pun mengatakan apapun. Jelas, mereka tidak ingin ikut serta dalam pertikaian ini. Kau benar-benar tidak akan memberikannya padaku. Tanya Zichen lagi. Memberi apa? Katakan apa yang akan ku berikan padamu. Katakan apa yang kuambil darimu. Nak, katakan padaku. Mata pria besar itu menjadi semakin ganas. Akhirnya, dia mengulurkan tangan dan hendak menamparkan wajah Zichen. Sebelum tangan lelaki besar itu bisa mencapai Zichen, sebuah tinju mendarat di wajah lelaki besar itu. Ledakan. Retak. Suara keras terdengar di pasar darurat. Sama seperti pria kekar yang memukul mundur peserta ujian dengan satu pukulan, Zichen juga memukul mundur pria kekar itu dengan satu pukulan dan mematahkan hidungnya. Hidung lelaki besar itu menjadi pesek dan darah menyembur keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Setelah mundur beberapa langkah, ia menutup hidungnya dan berteriak, bunuh dia. Di samping pria besar itu, mata kedua pria itu dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang Zichen. Mati saja. Suara dingin keluar dari mulut kedua lelaki itu. Kerumunan orang menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Menurut pendapat mereka, Zichen, pemilik kios, seharusnya memiliki beberapa trik karena dia berani menyerang. Namun, karena dia berani merampas sesuatu dengan begitu terang-terangan, dia pasti telah membuat persiapan yang matang. Orang banyak menduga bahwa pertempuran berikutnya akan menjadi pertempuran sengit. Namun, setelah bertukar pukulan, orang banyak menyadari bahwa ada perbedaan besar antara prediksi mereka dan kenyataan. Dua pukulan. Pemilik kios Zichen mengakhiri pertarungan hanya dengan dua pukulan. Setelah dua kali ledakan keras, kedua pria itu langsung terlempar. Setelah mendarat di tanah, mereka tidak bangkit lagi. Mereka sudah mati. Dia membunuh salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Kerumunan itu terkejut. Pria besar yang menutupi wajahnya juga terkejut dengan kekuatan tempur Zichen. Dia bahkan tidak menutupi wajahnya dengan erat, menyebabkan lebih banyak darah menyembur keluar. Setelah menyerang, Zichen tidak membuang waktu. Dia melangkah maju tiga langkah ke arah pria besar itu dan menendangnya. Tubuh lelaki besar itu terpental ke belakang dan tubuhnya membungkus seperti udang. Zichen maju lagi dan meninju wajah lawannya. Pria besar itu terus menyemburkan darah. Giginya yang putih keluar bersama darah. Pria besar itu terkena pukulan di dagu dan terlempar. Sebelum tubuhnya mendarat di tanah, Zichen melompat tinggi dan menendang perut bagian bawah lawannya, menghantamnya ke tanah. Keduanya adalah kultifator, tetapi cara mereka bertarung seperti pertarungan antara seniman bela diri biasa. Tidak ada kekuatan unsur yang mengalir di sekitar tubuh mereka. Dapat dimengerti bahwa pemilik Kios Zichen tidak memiliki kekuatan unsur yang mengalir di sekujur tubuhnya. Namun, pria besar yang terkena serangan itu juga tidak memiliki kekuatan unsur yang mengalir di sekujur tubuhnya. Hal ini menggugah pikiran. Setelah tiga kali serangan berturut-turut, pria kekar itu pun terjatuh. Ia sudah bernapas lebih banyak daripada menghirupnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Zichen tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia menatap pria besar itu dengan tenang dan berkata, ketika pertama kali datang ke tempatmu, aku hanya ingin jujur dan membuat kesepakatan. Namun, kamu telah melewati batas. Aku tidak pernah membunuh siapapun sejak aku datang ke sini, tetapi kamu melewati batas dan membuatku mengingkari sumpahku. Kau, kau, aku, aku. Pria besar itu menunjuk ke arah Zichen dengan jari gemetar, tetapi dia tidak dapat mengucapkan satu kalimat pun. Apakah kau akan memberitahuku siapa penyokongmu? Tidak perlu. Aku hanya seorang pengusaha. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Kau hanya perlu memberitahuku jika kau mengambil barang-barangku, kata Zichen. Ya, ya, pria besar itu berkata cepat. Baguslah kalau kamu mengakuinya, tapi kamu harus tahu bahwa mengambil barang milik orang lain itu salah. Merampok barang milik orang lain itu lebih salah lagi. Membunuh orang lain setelah merampok barang milik orang lain itu lebih salah lagi. Aku tahu, aku tahu. Suara lelaki besar itu bergetar. Baguslah kau tahu. Itulah sebabnya aku berkata, jangan lakukan hal seperti itu di kehidupanmu selanjutnya, kata Zichen dengan tenang. Dia melangkah maju dengan tenang, mengangkat kakinya dengan tenang, dan menendang dengan tenang. Pria besar itu mati dengan tenang. Zichen dengan tenang mengambil tiga cincin roh dari mereka dan kemudian dengan tenang kembali ke kandangnya dan duduk di depannya. Zichen tampak tenang, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Mereka benar-benar terkejut. Begitu pula dengan sekelompok orang yang datang kemudian, mereka juga tidak tenang. Di samping kelompok orang ini ada penantang yang telah dipukuli sebelumnya. Ada lebih dari sepuluh orang dalam kelompok ini. Pria berjubah hitam itu seharusnya menjadi pemimpinnya. Ketika dia masuk dan melihat tiga mayat di tanah, dia berkata dengan dingin, beraninya ke membunuh orang di pasar. Siapa itu? Pria berjubah hitam itu melihat sekeliling. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada Zichen. Pria berjubah hitam itu menatap Zichen dan berkata dengan dingin, itu kamu. Kamu membunuh ketiga orang ini. 856. Pria berjubah hitam itu menatap Zichen dengan tatapan tidak bersahabat. Dia berkata dengan dingin, kamu membunuh orang di alun-alun kota dan bahkan berani berbicara omong kosong dan memfitnah kami. Ini alun-alun kota. Menurutmu ini apa? Sarang bandit. Zichen melihat bahwa pihak lain menolak untuk mengakuinya dan tidak ingin berdebat. Dia langsung bertanya, kita sudah membunuh mereka dan mayat mereka ada di sana. Apa yang kamu inginkan? Huff. Melanggar peraturan alun-alun kota. Siapapun orangnya, mereka harus membayar harganya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Zichen menatap pria berjubah hitam itu dan berkata dengan nada sarkastis, harga. Berapa harganya? Kau menginginkan nyawaku atau sumber dayaku? Namun menurutku, kedua hal ini sama saja. Sumber daya adalah kehidupan. Kehidupan adalah sumber daya. Zichen berkata dengan tenang, meskipun aku tidak suka membunuh, aku punya batasan. Karena aku takut mati, aku takut pada hidupku. Jadi, ketika hidupku terancam, itu adalah batasanku. Siapapun yang melewati batasanku dan mencoba mengambil nyawaku, aku akan mengambil nyawa mereka terlebih dahulu. Kata-kata Zichen jelas merupakan ancaman. Sebelum mereka bisa mengancamnya, mereka sudah diancam terlebih dahulu. Ekspresi pria berjubah hitam itu langsung menjadi jelek. Meskipun ada lebih dari selusin orang di sekitarnya, untuk dapat tinggal di sini begitu lama dan duduk dalam posisi ini, dia secara alami tahu bahwa ketika menghadapi kekuatan sejati, jumlah bukanlah segalanya. Di wilayah mereka, melihat bahwa mereka memiliki begitu banyak orang dan masih berani mengambil inisiatif untuk mengancam mereka, pria berjubah hitam itu percaya bahwa pihak lain percaya diri. Beberapa pemimpin semuanya keluar untuk urusan bisnis. Meskipun ada kekuatan besar dalam pasukan mereka, mereka mungkin tidak sebanding dengan pihak lain. Dalam menghadapi ancaman seperti itu, pria berjubah hitam itu benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah-ubah. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Sebelumnya, dia berencana menggunakan keunggulan jumlah untuk menyerang, tetapi sekarang dia merasa terancam, dia mulai merasa takut. Rencana ini jelas tidak akan berhasil. Dia merenung sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah peserta sidang. Dia bertanya dengan dingin, apa yang sedang terjadi di sini? Penguji itu juga orang yang sangat cerdas. Dia cepat memahami arti kata-kata pemimpin itu. Dia menunjuk mayat-mayat di tanah dan berkata, Tuan, mereka bertiga memasuki alun-alun kota dan tidak mau membayar biaya masuk. Mereka bahkan menyerang kami. Apa? Ada hal seperti itu. Mata lelaki berjubah hitam itu membelalak, hasrat membunuh-membuncah di sekelilingnya. Baik, tuanku. Zichen dengan tenang memperhatikan mereka berdua berpura-pura. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Orang-orang di sekitarnya juga mengerti. Karena dia mampu membuat kekuatan di pasar takut padanya, mereka semua memandang Zichen dengan hormat. Binatang-binatang terkutuk. Beraninya kalian melanggar peraturan alun-alun kotaku. Bahkan jika kalian mati, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Teman-teman, potong ketiga orang ini dan berikan kepada serigala-serigala iblis. Tria berjubah hitam itu sangat marah. Wajahnya penuh amarah. Beberapa orang berjalan dari belakang dan segera pergi membawa tiga mayat itu. Tria berjubah hitam itu memperhatikan saat ketiga orang itu meninggalkan alun-alun kota. Kemudian, dia berbalik. Raut wajahnya yang muram berangsur-angsur meredah. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Zichen dan berkata, Terima kasih, temanku, atas bantuanmu dalam melindungi reputasi alun-alun kotaku. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Sama-sama. Setelah selesai berbicara, Zichen duduk, mengabaikan pria itu. Jelas bahwa dia bermaksud untuk mengantarnya pergi. Namun, pria berjubah hitam itu tidak pergi. Sebaliknya, dia melangkah maju beberapa langkah dan melihat barang yang dijual Zichen. Aku tidak menyangka kau akan menjual pil roh kondensasi dan pil roh mengamuk. Itu barang bagus. Itu bisa dianggap barang mewah. Melihat barang itu, wajah pria berjubah hitam itu berseri-seri. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Meskipun barang-barang ini bagus, sayang sekali tidak bisa dijual di sini. Oh, Zichen menatapnya dan bertanya, Karena barang-barang itu bagus dan harganya pantas, mengapa tidak bisa dijual? Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Temanku, kau tidak tahu. Di daerah ini, sumber daya langka dan ada banyak kekuatan. Perang juga sering terjadi. Orang-orang bahkan tidak memiliki sumber daya untuk pulih. Bagaimana mereka bisa memiliki sumber daya tambahan untuk membeli barang-barang mewah yang tidak berguna ini? Maksudmu ini adalah barang mewah yang tidak berguna. Zichen terkejut. Jika mereka bahkan tidak bisa pulih, siapa yang peduli dengan peningkatan kekuatan tempur? Pria berjubah hitam itu menunjuk kedua pil itu dan berkata, jika Anda ingin menjual barang-barang ini, hanya ada satu tempat, yaitu kota Tianjiao. Kebetulan saya punya teman di kota Tianjiao. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menghubunginya dan menjual dua pil ini atas nama Anda. Mengenai harga, kita bisa bicarakan. Zichen menatapnya dan berkata, bagaimana jika aku keberatan? Ketiganya membawa tiga orang yang dibunuh Zichen dan meninggalkan pasar. Ketiga orang yang tewas itu jelas berada di pihak yang sama. Tentu saja, mereka tidak akan benar-benar mencincang mereka dan memberikannya kepada serigala iblis. Mereka hanya membawa mereka keluar dan menemukan tempat untuk mengubur mereka. Mereka khawatir indera spiritual pihak lain akan menyelidikinya, jadi mereka bertiga perlu mengubur kepala batu tersebut di sebuah ngarai yang jaraknya puluhan mil. Jaraknya hanya belasan mil, jadi mereka bisa menempuhnya dengan cepat dengan kecepatan maksimal. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertiga mendapati sekelompok orang datang dari sisi yang berlawanan. Itulah pemimpinnya. Pemimpin, pemimpin telah kembali. Melihat sosok yang dikenal di antara sekelompok orang, mereka bertiga jelas senang. Mereka meletakkan mayat itu dan segera terbang maju. Ada lebih dari 20 orang dalam kelompok ini. Selain pemimpin mereka, mereka hanya mengenali tiga orang lainnya. Mereka adalah pemimpin dari dua sekutu dan pemimpin Bright Creek Gorge. Pada saat ini, para pemimpin dari keempat pasukan tidak berada di garis depan. Sebaliknya, mereka berada di belakang bersama orang lain. Di depan kelima orang itu, ada dua orang di tengah. Melihat para pemimpin mereka, tampaknya mereka berdua sangat mulia. Tujuh orang berada di depan, sementara sisanya berada di belakang. Di tengah kelompok, ada seorang pemuda yang penuh bekas luka dan telah disiksa hingga tak dapat dikenali. Salam, pemimpin. Ketiganya maju dan membungkuk. Mengapa kalian ada di sini? Pemimpin ketiga orang itu melihat mereka bertiga dan terkejut. Pemimpin, kami di sini untuk mengurus mayat-mayat. Ada yang membunuh orang di pasar. Ketiganya menjelaskan secepat yang mereka bisa. Oh, kamu membunuh orang dan kamu harus mengurus mayatnya. Mata pemimpin itu berbinar dan berkata, orang itu sangat kuat. Kekuatannya tidak diketahui, tetapi pemimpinmu sangat takut padanya. Sebagai seorang pemimpin, Si Seng, yang tahu perilaku bawahannya, dengan cepat menebak segalanya. Dia tidak banyak bertanya, menoleh untuk melihat kedua pemimpin itu dan berkata, saya benar-benar minta maaf, ada masalah kecil di pasar, saya harus mengatasinya. Apakah Anda ingin kami pergi? Tanya salah satu dari keduanya. Tidak, tidak, ini hanya masalah kecil. Kita pergi saja dan melihat-lihat. Kamu pasti lelah karena perjalanan. Kalian berdua sebaiknya beristirahat di tempatku. Si Seng tersenyum. Si Seng menunjuk ke arah keduanya dan berkata, kalian berdua bawa pemimpin itu ke stasiun untuk beristirahat. Semuanya, kami pergi dulu. Kami akan merepotkan kalian untuk sisanya. Keduanya menoleh kelima orang itu dan menangkupkan tinju mereka. Jangan khawatir, kami akan mengurus masalah ini. Kami akan mencari tahu di mana barang-barang itu berada. Kata mereka berempat. Melihat mereka berempat pergi, Si Seng menatap orang terakhir dan berkata dengan dingin, pergi dan suruh Mu Wen melakukannya. Aku akan segera ke sana. Orang terakhir menganggup dan pergi. Sedangkan untuk tiga mayat di kejauhan, tidak ada yang peduli lagi. Saudara Chen, kita harus pergi ke pasar untuk mengurus beberapa hal. Aku ingin tahu apakah kamu. Si Seng menatap pemimpin pasukan baru, Green Peak. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang orang-orang di pasar. Pemimpin Green Peak, Chen Meng, tertawa. Jadi, sekelompok orang itu pergi ke pasar. Dalam perjalanan, Chen Meng menoleh menatap pemuda yang penuh bekas luka dan mencibir. Wu Yu, kamu tidak pernah menyangka hari ini akan tiba. Pemuda bernama Wu Yu menatap Chen Meng dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Kau merencanakan sesuatu terhadapku di jalan kuno, jadi aku mengancam akan membunuhmu. Aku tidak menyangka kau akan bersembunyi selama puluhan tahun. Sekarang, serahkan barang-barang itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika kau memohon belas kasihan, aku tidak keberatan mengampuni nyawamu. Kata Chen Meng. Wu Yu masih tidak mengatakan apapun. Pria berjubah hitam, Mu Wen, sedang mengobrol santai dengan Zi Chen. Namun, sikap dingin Zi Chen membuat hati Mu Wen terbakar amarah. Tak lama kemudian orang-orang yang mengurus mayat-mayat itu pun kembali, namun hanya satu orang saja yang kembali. Mengapa kau lama sekali? Tanya Mu Wen dingin. Pria itu maju dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Mu Wen. Mu Wen awalnya mengerutkan kening, tetapi segera menjadi tenang. Setelah pihak lain selesai berbicara, Mu Wen langsung berteriak, Ayo, kalahkan pria sombong ini untukku. Mengikuti teriakan Mu Wen, belasan orang di sekitarnya bergerak dan menyerang Zi Chen. Cahaya dingin melintas di mata Zi Chen, dan dia meninju. Zi Chen telah mendengar kata-kata pria itu dengan jelas. Itu karena pemimpin pihak lain telah kembali sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk bertindak begitu arogan. Akan tetapi, sebelum pemimpin pihak lawan tiba, Zi Chen telah menjatuhkan semua orang di sekitarnya. Adapun sang pemimpin, Mu Wen, dia diinjak-injak oleh kaki Zi Chen. Mu Wen telah menerima beberapa pukulan dari Zi Chen, dan sekarang dia berteriak kesakitan, Bocah, tunggu saja, pemimpin kami akan segera datang, dan ini akan menjadi saat kematianmu. Teriakan Mu Wen membuat Zi Chen sangat tidak senang, dan dia menjatuhkannya dengan tendangan, lalu mengambil cincin spiritualnya. Yang lainnya terkejut, dan mereka juga berteriak kaget, tetapi tak lama kemudian, Zi Chen menjatuhkan mereka satu per satu dan mengambil cincin spiritual mereka. Dari awal pertempuran hingga akhir, Zi Chen hanya menggunakan sepuluh napas waktu. Di kejauhan, para pedagang dan pembeli semuanya tercengang. Kekuatan bertarung Zi Chen yang dahsyat menggetarkan hati muda mereka. Adapun para pedagang yang mencoba mendekati Zi Chen, mereka terus-menerus terdorong ke samping oleh serangan Zi Chen. Sekarang, mereka telah bergerak lebih dari 100 meter jauhnya. Seluruh pasar menjadi sunyi saat ini, dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Adapun orang-orang yang berteriak, mereka semua dipukul oleh Zi Chen. Zi Chen, yang sedang berjalan menuju pasar, tidak mendengar suara perkelahian untuk waktu yang lama, dan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa, dia menemukan bahwa semua orangnya telah pingsan di tanah. Berengsek. Ia mengutuk, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju pasar. Kemudian, para pemimpin lainnya mengikutinya. Tak lama kemudian, sekelompok yang beranggotakan lebih dari 20 orang memasuki pasar, lalu bergegas menuju Zi Chen. 857. Chen Meng. Mendengar seruan itu, Zi Chen melihat Chen Meng bergegas mendekat dari jauh. Dulu di dunia barbar, Chen Meng telah melarikan diri dari Zi Chen sebelum naga menetas. Siapa yang mengira bahwa Chen Meng juga akan dapat mencapai jalan kuno 59 setelah bertahun-tahun. Tatapan Zi Chen menyapu kerumunan. Selain Chen Meng, dia juga melihat Wu Yu. Wu Yu penuh luka dan Yuan Qi-nya tersegel. Jelas, dia telah mengalami perlakuan tidak manusiawi. Ketika Zi Chen menatap Wu Yu, Wu Yu juga menatap Zi Chen karena teriakan Chen Meng. Keduanya saling memandang. Ekspresi Wu Yu dingin dan acuh tak acuh. Sikap dingin semacam ini tidak ada hubungannya dengan niat membunuh. Sebaliknya, dia lebih terlihat seperti mayat berjalan. Zi Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Chen Meng. Kau kejam. Saat Chen Meng melihat Zi Chen, matanya tidak pernah lepas dari Zi Chen. Dia memikirkan semua hal yang telah terjadi hari itu, dan wajahnya berubah marah. Pemimpin, itu dia, itu dia, dia mencuri sumber daya kita. Di belakang Chen Meng, seorang pria menunjuk ke arah Zi Chen dan berteriak. Mendengar ini, mata Zi Chen berkilat mengejek. Jadi ke pemimpin Green Peak. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Saudara Chen, apakah dia temanmu? Melihat bahwa keduanya saling kenal, Si Seng bertanya. Chen Meng yang sudah terbakar amarah, langsung meledak begitu mendengar ini. Dia berteriak dengan marah, teman omong kosong. Aku, Chen Meng, tidak punya teman seperti itu. Dia adalah musuhku, musuh bebuyutanku. Jika kita bertemu hari ini, dia yang mati atau aku yang mati. Zi Chen juga berkata, benar sekali. Kita bukan teman. Jika kita bertemu hari ini, kau akan mati. Si Seng merasa lega. Untung saja mereka bukan teman. Dia sudah melihat apa yang ditulis Zi Chen di kain itu. Dia juga tahu alasan konflik antara Mu Wen dan Chen Meng. Baik pil pencair jiwa maupun pil pengental jiwa, keduanya adalah barang mewah. Di kota kebanggaan surga, keduanya jelas bernilai lebih dari 100 tetes cairan yuan bermutu tinggi. Bahkan dia tidak akan rela menelan kedua benda ini. Dia hanya akan menukarnya dengan sumber daya. Karena itu, dia bertekad untuk merebut benda-benda ini. Si Seng melotot ke arah Zi Chen, tatapannya berubah dingin. Dia berteriak pada Zi Chen, kamu berani melanggar aturan di pasar. Beraninya kamu. Zi Chen membungkuk dan menyingkirkan kain panjang itu. Rupanya, dia tidak berniat mendirikan kiosk lagi. Setelah dia berdiri, matanya tertuju pada Si Seng. Dia berkata dengan tenang, katakan saja apa yang kamu inginkan. Keterusterangan Zi Chen membuat Si Seng sedikit tercengang. Para pemimpin lainnya juga tercengang. Si Seng berkata langsung, tinggalkan sumber daya itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak, mati saja. Zi Chen terkekeh dan berkata, kamu cukup lugas. Tapi aku tidak tahu sumber daya apa yang kamu bicarakan. Pil pelebur roh dan pil pengental jiwa. Benar sekali, kata Si Seng dingin. Saya punya ratusan pil ini. Saya tidak tahu apakah Anda ingin saya meninggalkan satu atau semuanya. Zi Chen bertanya lagi, nada suaranya masih tenang. Semua orang terkejut dengan jumlah pil yang dikatakan Zi Chen. Jika dia benar-benar memiliki begitu banyak pil, itu tidak diragukan lagi merupakan harta yang sangat besar. Nilai pil-pil ini sendiri jauh lebih besar daripada segudang cairan unsur. Ekspresi semua orang langsung berubah. Keserakahan di mata mereka semakin kuat, dan napas mereka semakin cepat. Didorong oleh keserakahan, Si Seng berteriak, tentu saja kalian harus meninggalkan semuanya. Semua sumber daya kalian harus ditinggalkan. Jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok lebih dari 20 orang mengelilingi Zi Chen. Mereka memegang senjata ramuan di tangan mereka dan energi unsur mereka tidak aktif. Mereka siap menyerang kapan saja. Kau hanya punya satu kesempatan. Si Seng melangkah maju, niat membunuhnya membuncah. Zi Chen melirik kesekeliling dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada sarkastis, Awalnya aku ingin berbisnis dengan damai dan menjadi pengusaha yang jujur, tetapi kalian terus memaksaku, seorang pengusaha, untuk melakukan ini. Lupakan saja, lupakan saja, lebih baik aku berusaha sekuat tenaga. Kau tidak akan punya kesempatan, kata Chen Meng dingin. Benarkah begitu? Zi Chen menatap Chen Meng dan bertanya, Apakah kamu tidak penasaran sama sekali tentang apa yang aku dapatkan di sana hari itu? Ekspresi Chen Meng berubah. Bahkan Wu Yu melirik Zi Chen dari jauh. Chen Meng menggertakkan giginya dan berkata, Apa yang kamu dapatkan? Cepat beritahu kami. Zi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa memberitahumu. Kamu hanya bisa melihat. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, Zi Chen meraih pinggangnya. Dia meraih naga Azure yang sedang tidur dan melemparkannya ke udara. Semua orang hanya melihat Zi Chen melemparkan sabuk hijau, tetapi siapa sangka setelah sabuk itu terangkat ke udara, sabuk itu malah memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Detik berikutnya, terdengar raungan naga yang keras, dan seekor naga hijau yang panjangnya puluhan meter pun muncul. Itulah naga biru. Semua orang sangat terkejut dengan kemunculan naga biru. Naga biru itu terbang ke udara, tubuhnya berputar-putar. Sepasang mata naganya menatap Zi Chen seolah-olah tidak senang karena telah terbangun. Zi Chen menunjuk orang-orang yang hendak menyerang dan berkata, bunuh mereka lalu tidur. Mengaum. Torfosaurus itu mengeluarkan raungan lagi dan menukik ke arah seseorang. Kekuatan Torfosaurus itu telah mencapai puncak level 8. Ia hanya selangkah lagi dari level 9. Kekuatan tempurnya sudah kuat secara alami. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan tempur, Torfosaurus saat ini tidak kalah dengan seniman bela diri siantian. Oleh karena itu, orang pertama yang terkena Torfosaurus adalah orang yang paling tidak beruntung. Engah. Cakar naga itu seperti pisau tajam, langsung memotong kepala lawan. Dalam kilatan cahaya biru, tubuh lawan juga terbelah. Setelah serangan itu, Torfosaurus membalas dengan kibasan ekor lainnya. Kali ini, kibasan ekor tersebut mengandung kekuatan absolut. Sayangnya, dua penantang tersapu. Salah satu dari mereka tersapu oleh kekuatan besar ini dan meledak. Yang lainnya terlempar, tetapi setelah mendarat di tanah, dia tidak bisa bangkit lagi. Hanya dalam dua serangan, Torfosaurus telah membunuh tiga penantang. Kekuatan tempurnya yang dahsyat mengejutkan semua orang. Membunuh. Torfosaurus hanya membunuh bawahan mereka. Tindakan ini tidak mengejutkan si Seng. Sebaliknya, hal itu benar-benar membuatnya marah. Pada saat berikutnya, beberapa pemimpin menyerang Torfosaurus. Namun, pada saat ini, Zichen menyerang. Mereka hanya melihat kilatan cahaya perak. Zichen telah melewati mereka dan tiba di depan Chen Meng. Keduanya saling beradu dengan sengit. Ledakan. Zichen berhenti di tempat, tetapi Chen Meng terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Ketika tubuhnya mendarat di tanah, ada bekas darah di sudut mulutnya. Anda, Chen Meng menatap Zichen dengan tidak percaya. Kekuatan tempur Zichen yang dahsyat telah menyebabkan ekspresi Chen Meng berubah. Aku akan menghabisimu dengan serangan berikutnya, kata Zichen dingin. Kemudian, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Dia menggunakan teknik pertempuran kekuatan siantian dan menyerang Chen Meng. Cahaya kemasan dari tinju itu mewarnai langit, dan aura yang mengerikan melonjak. Chen Meng merasakan ancaman kematian dari tinju itu. Ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat mengerahkan semua kekuatan Yuan di tubuhnya untuk membela diri. Pikirannya sangat terkejut oleh serangan Zichen. Ledakan. Tinju itu mendarat di tubuh Chen Meng dan meledak. Pertahanan Chen Meng langsung hancur. Pada saat yang sama, tinju Zichen mendarat di dada Chen Meng. Pertahanan level 6 Chen Meng sangat lemah dalam menghadapi serangan Zichen. Chen Meng batuk dan mengeluarkan banyak darah. Ada beberapa bagian organ dalamnya di dalam darah. Pupil matanya melotot, hampir jatuh karena dampak energi itu. Dalam pukulan Zichen, ada juga kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini seperti mematahkan pohon yang mati. Kekuatan itu menyerbu ke dalam pikiran Chen Meng. Tubuh Chen Meng bergetar, lalu jiwanya hancur dan dia pun mati. Chen Meng tewas hanya dengan satu pukulan. Di samping, yang lain semuanya tertegun, sedemikian rupa sehingga gerakan serangan tangan mereka sedikit melambat. Chen Meng dikenal sebagai pemimpin Green Peak. Dia tidak lemah, tetapi dia terbunuh dalam satu pukulan. Setelah membunuh Chen Meng, Zichen mengangkat kepalanya dan menatap Thorphosaurus. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Aura Thorphosaurus melonjak hebat saat mendengar ini. Lalu, ia menyerang salah satu pemimpin. Ledakan. Uh! Dengan suara keras, serangan pemimpin itu hancur. Pada saat yang sama, cahaya hijau menerobos tubuh pemimpin itu. Ini adalah pemimpin Bright Creek Gorge, tetapi dia dibunuh oleh Thorphosaurus dalam satu pukulan. Pada saat yang sama, Zichen meninju lagi. Dengan suara keras, dia menggunakan kekuatan siantian dan kekuatan level 8 untuk membunuh pemimpin lainnya. Ini adalah pembantaian, yang menyebabkan ketakutan membuncah di hati setiap orang. Si Seng dan yang lainnya menyadari saat ini bahwa mereka telah menggigit lebih dari yang dapat mereka kunyah. Baik King Long maupun orang ini, yang terlemah di antara mereka berada di puncak alam hautian. Mereka bahkan mungkin berada di puncak alam siantian. Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman. Melihat orang-orang di sekitarnya mati satu persatu, Si Seng berteriak ketakutan. Sayangnya, Zichen, yang memulai pembantaian itu, tidak memberinya kesempatan lagi. Tuan, Zhu Jin, Fuji, Tuan, tolong. Melihat mereka mengabaikannya, Si Seng segera menyebarkan pikiran spiritualnya dan meminta bantuan dari dua orang yang berada puluhan mil jauhnya. Kedua orang ini berada di puncak alam hautian. Mereka berasal dari kota Tianjiao dan memiliki token Tianjiao. Mereka adalah orang-orang hebat. Si Seng, ada apa? Kami akan segera kesana. Mendengar panggilan Si Seng untuk meminta bantuan, kedua orang itu berubah menjadi dua petir dan bergegas menuju pasar. Di pasar, suara ledakan terus berlanjut. Semakin banyak kultifator yang tewas. Terlepas dari apakah mereka adalah pemimpin atau bawahan mereka, mereka semua terbunuh setelah satu pukulan. Setelah satu pukulan, orang-orang yang jatuh tidak pernah bangkit lagi. Sengaja atau tidak, Si Seng berhasil lolos. Zichen dan Torfosaurus tidak langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, lebih dari 20 orang tewas. Hanya Si Seng yang tersisa. Saat ini, wajah Si Seng penuh dengan keterkejutan, tetapi dia tidak putus asa. Karena pengejarnya telah tiba. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Teriakan keras terdengar dari langit. Kemudian, aura mengerikan melonjak. Dua pembangkit tenaga listrik terbang ke arah ini dengan kecepatan tinggi. Zichen mendongak dan melirik dua orang di langit. Pada saat ini, kedua orang itu juga melihat Zichen dan Torfosaurus. Saat mereka melihat Zichen dan Torfosaurus, kedua orang itu terhuyum dan wajah mereka berubah. Di bawah tatapan semua orang, kedua orang itu berbalik dan terbang menuju langit. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat daripada saat mereka datang. 858 Kaburnya dua bala bantuan itu secara tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Setelah tercengang, semua orang sekali lagi menatap Zichen dengan tatapan aneh. Hanya dengan sekali lihat, dua orang langsung ketakutan. Siapa orang ini? Keduanya jelas mengenali Zichen dan melarikan diri. Mungkinkah dia dari kota kebanggaan surga? Uyu juga terkejut dengan kekuatan Zichen. Wajahnya yang acu-ta'acu kini dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, yang benar-benar membuatnya tergerak adalah pelarian Sujin dan Fuji. Uyu paling tahu kekuatan mereka. Mereka hanya selangkah lagi dari alam Xiantian. Namun, orang-orang seperti itu menjadi takut setelah melihat Zichen. Jelas, mereka mengenal Zichen dan telah menderita kerugian besar di tangan Zichen. Bala bantuan telah melarikan diri, dan Xi Seng putus asa. Bahkan orang-orang di kota Tianjiao telah ketakutan. Jelas bahwa orang ini memiliki status yang luar biasa. Pada saat ini, dia benar-benar ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan bekerja seperti lembu atau kuda di masa depan untuk menebus kejahatannya. Serangan Torfosaurus sudah mencapainya. Tingkat serangan ini telah membunuh beberapa orang yang berada di level yang sama dengannya. Meskipun dia telah mempersiapkan pertahanan terkuatnya sebelumnya, dia masih belum percaya diri. Saat serangan Torfosaurus mendarat, Xi Seng berteriak, berhenti. Aku tahu tempat yang menyimpan harta karun. Ledakan. Serangan Torfosaurus menghancurkan lapisan pertahanan Xi Seng. Dia terlempar mundur puluhan meter, tetapi dia tidak mati. Berkat kalimat terakhir, dia diselamatkan. Harta karun. Harta karun apa? Xi Chen menatap Xi Seng dengan dingin. Meskipun Xi Seng tidak mati, dia terluka para akibat serangan terakhir. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu adalah harta warisan. Jika kamu ingin tahu, jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Apakah menurutmu kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang? Xi Chen tidak melihat ke arah Xi Seng. Sebaliknya, dia berjalan ke arah para kultifator yang sudah mati dan membungku untuk mengambil cincin spiritual dan inti batin mereka satu per satu. Ekspresi Xi Seng terus berubah. Kemudian, dia menatap Wu Yu. Tatapan mata Wu Yu masih dingin. Xi Seng menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu. Harta warisan itu ada padanya. Xi Seng menunjuk Wu Yu. Xi Chen telah mengumpulkan setengah dari cincin roh. Mendengar kata-kata Xi Seng, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya terkekeh dan berkata dengan ringan, apa yang kamu katakan sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, aku sangat mudah diajak bicara, tetapi itu sebelum aku membunuh orang. Setelah aku membunuh orang, sangat sulit untuk diajak bicara. Anda. Ekspresi Xi Seng berubah drastis, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Serangan naga biadab telah tiba. Xi Seng membelalakan matanya, tidak mau mati. Xi Chen melangkah maju dan menatap Xi Seng. Dia berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kamu terlalu percaya diri. Begitu selesai berbicara, Xi Chen mengarahkan jarinya ke Xi Seng, dan seberkas energi jatuh ke tubuh Xi Seng. Tubuh Xi Seng langsung meledak, hanya menyisakan inti dalam dan cincin spiritualnya. Termasuk King Feng, para pemimpin dari lima pasukan itu sebenarnya telah tewas hari ini. Selain itu, mereka semua terbunuh dalam satu serangan. Di sekitarnya, kerumunan masih dalam keadaan terkejut. Setelah Xi Chen menyimpan semua sumber dayanya, dia menoleh untuk melihat Wu Yu. Wu Yu juga melihat ke arah Xi Chen, tetapi tidak mengatakan apapun. Xi Chen melepaskan seberkas energi dan menghancurkan segel di tubuh Wu Yu. Pertarungan telah berakhir, dan orang-orang yang pingsan sebelumnya terbangun. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat Xi Chen, ekspresi kosong mereka digantikan oleh kepanikan. Lalu mereka buru-buru bangun, tetapi mereka segera menemukan mayat-mayat tergeletak di tanah. Ketika mereka melihat begitu banyak wajah yang dikenal, mulut mereka berkedut, terutama Mu Wen. Dia benar-benar melihat mayat keempat pemimpin di antara mayat-mayat itu. Sedangkan pemimpinnya, Xi Seng, dia tidak ditemukan dimanapun. Pemimpin mereka sudah mati, tetapi lawan mereka masih hidup. Jika Mu Wen masih tidak mengerti apa yang terjadi, dia benar-benar idiot. Setelah kelompok itu berdiri, mereka berdiri di sana, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pada saat ini, Xi Chen sedang memeriksa cincin spiritual. Dia cukup puas dengan hasil panen hari ini. Tampaknya merampok adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Xi Chen menyimpan semua sumber dayanya, lalu menatap pemilik kios yang telah memulai percakapan dengannya. Kakak ketiga Yan, benar. Yang terakhir mengangguk sambil tersenyum menyanjung. Apakah kamu benar-benar mengenal orang-orang di kota kebanggaan surga? Bisakah kamu membantuku menjual barang-barangku? Tanya Xi Chen. Kakak ketiga Yan hampir menangis ketakutan. Ia buru-buru berkata, Tuan Besar, kami adalah pebisnis yang serius. Kami tidak mengandalkan perampokan. Xi Chen tersenyum. Saya juga seorang pengusaha yang serius. Jika saya tidak serius, Anda tidak akan berdiri, kan? Anda akan berbaring. Tubuh kakak ketiga Yan langsung gemetar. Jelas, dia ketakutan setengah mati. Xi Chen hanya memiliki sedikit sumber daya. Meskipun ia telah menjarabannya, daerah ini hampir sama dengan jalan kuno. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak sumber daya, jadi Xi Chen perlu menukarnya dengan lebih banyak lagi. Setelah diancam dan dijanjikan, kakak ketiga Yan akhirnya menyerah dan dibawa pergi oleh Xi Chen. Mu Wen dan yang lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka baru merasa lega ketika Xi Chen pergi. Xi Chen tidak memandang Wu Yu, tetapi ketika dia meninggalkan pasar, Wu Yu mengikutinya. Xi Chen menoleh ke arah Wu Yu dan berkata, Kamu bebas. Kamu tidak perlu mengikutiku. Wu Yu menatap Xi Chen dan berkata, Apa yang dia katakan itu benar? Apa? Harta karun. Aku benar-benar tahu harta karun, kata Wu Yu serius. Oh, Xi Chen mengangguk, tetapi dia tidak peduli karena dia sekarang memiliki beberapa warisan keterampilan bawaan. Warisan biasa tidak berguna. Kakak ketiga Yan, yang berada di samping Xi Chen, sangat tertarik, tetapi dia tidak berani bertanya. Melihat Xi Chen berbalik dan pergi tanpa bertanya apapun, sedikit keterkejutan melintas di wajah Wu Yu. Karena itu, dia segera mengikutinya dari belakang. Orang-orang yang kau bunuh sebelumnya semuanya memiliki latar belakang. Kau membunuh mereka dan membiarkan mereka berdua pergi. Itu sama saja dengan mengundang masalah, kata Wu Yu di belakang Xi Chen. Aku tidak takut masalah. Xi Chen tidak peduli. Ekspresi Wu Yu berubah. Akhirnya, dia berkata, latar belakangku di kota kebanggaan surga telah dihapus. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku ingin mengikutimu. Ketika Xi Chen mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia menoleh dan berkata, kamu punya pendukung di kota kebanggaan surga. Wu Yu mengangguk. Itu keluargaku. Sebenarnya, bukan hanya aku. Chen Meng dan yang lainnya juga punya latar belakang. Jika kau punya latar belakang, kenapa kau tidak pergi ke kota kebanggaan surga? Tanya Xi Chen penasaran. Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, tidak semudah itu untuk memasuki kota kebanggaan surga. Meskipun kota kebanggaan surga memberikan token masuk setiap tahun, jumlahnya hanya 20. 10 di antaranya harus mencapai tingkat kekuatan tempur tertentu sebelum dapat diberikan. 10 lainnya murni untuk dijual atau dilelang, tetapi harga dasarnya adalah 100 tetes cairan yuan bermutu tinggi. Jadi ada hal seperti itu. Rasa ingin tahu, Xi Chen tumbuh. Jalur ujian kuno ini terbuka untuk seluruh benua langit bela diri. Jalur ini selalu terbuka. Sebagai tempat berkumpulnya umat manusia nomor satu, banyak peserta ujian datang setiap tahun. Bahkan ada lebih banyak ahli di antara mereka. 10 token saja tidak cukup, kata Wu Yu. Meskipun ada orang-orang dari keluarga Wuku di kota kebanggaan surga, tidak semuanya memenuhi syarat untuk masuk. Faktanya, bukan hanya keluarga Wuku. Ada banyak kekuatan lain di sini. Mereka semua ada di dunia luar. Meskipun kota kebanggaan surga adalah pusat seluruh dunia, kekuatan mereka yang sebenarnya ada di luar kota kebanggaan surga. Di luar kota kebanggaan surga, apakah kau berbicara tentang kekuatan-kekuatan itu? Jejak penghinaan muncul di wajah Xi Chen. Wu Yu menggelengkan kepalanya. Itulah kekuatan yang benar-benar besar. Kekuatan-kekuatan kecil ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Semakin besar kekuatannya, semakin jauh mereka dari tempat ini. Selain itu, kekuatan-kekuatan besar itu sebagian besar menempati urat-urat sumber daya. Vena sumber daya. Ada vena sumber daya di sini. Kali ini, Yan Laosan yang bertanya. Dia jelas tidak tahu tentang ini. Tentu saja ada. Dan jumlahnya banyak, kata Wu Yu. Tempat ini sebanding dengan dunia nyata. Konon katanya luasnya seperempat benua langit bela diri. Meskipun ki spiritual di sini sangat kuat, ia dapat menghasilkan beberapa hal ajaib. Kualitas urat nadi di sini sangat tinggi. Setiap urat nadi acak yang Anda temukan akan menjadi urat batu Yuan bermutu tinggi. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin menemukan urat cairan Yuan. Semua kekuatan besar itu menjaga urat nadi mereka sendiri. Mendengar perkataan Wu Yu, Zichen merenung sejenak sebelum bertanya, ahli macam apa yang menjaga urat mineral ini? Seolah menebak apa yang dipikirkan Zichen, Wu Yu berkata, mereka semua adalah peserta ujian. Ahli mortal Yuan tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, ada bayangan ahli mortal Yuan di berbagai pembuluh darah kekuatan besar. Wu Yu kemudian menambahkan, tentu saja, para ahli mortal Yuan di sini merujuk kepada mereka yang telah berhasil berjalan di jalan kuno, bukan mereka yang telah berhasil menerobos ke sini. Ada aturan di sini, setelah Anda menerobos ke alam mortal Yuan, Anda harus meninggalkan tempat ini dan melangkah ke jalan kuno. Jika tidak, Anda dapat tinggal di kota ini selamanya. Zichen mengangguk. Seperti yang diharapkan, ada pepatah yang mengatakan bahwa di mana-mana ada pendukung. Begitu Anda memiliki pendukung di alam Yuan Vana, itu akan menjadi pendukung terbesar. Apakah tokennya sudah dibagikan hari ini? Tanya Zichen. Dia ingin pergi ke kota Heaven Sprite untuk melihatnya. Wu Yu berkata, kamu terlambat. Itu sudah diberikan sebulan yang lalu. Zichen sangat kecewa. Jelas, ide mendapatkan token untuk memasuki kota kebanggaan surga telah sirna. Dalam perjalanan menuju kota kebanggaan surga, mereka bertiga sangat beruntung. Mereka tidak bertemu dengan perampok manapun. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di luar kota Heaven Sprite. Kota kebanggaan surga itu megah dan tinggi. Kota itu membentang ribuan mil. Gerbang dan tembok kota itu tingginya ratusan meter. Dari kejauhan, kota itu tampak seperti binatang raksasa, penuh keagungan. Setelah Yan Laosan tiba, dia mengirimkan sinyal. Ketiganya menunggu beberapa mil jauhnya. Ada juga beberapa orang yang berdiri di sana, tampaknya menunggu orang-orang dari kota kebanggaan surga. Kota kebanggaan surga mencakup lebih dari seribu mil. Terbang tidak diperbolehkan di dalam. Butuh beberapa waktu baginya untuk keluar. Yan Laosan takut Zichen akan cemas. Zichen menatap Yan Laosan dan bertanya, Yan Laosan, apakah orang ini pendukungmu? Yan Laosan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin aku punya pendukung? Dia pengusaha sepertiku. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. 859. Di sebelah timur kota Tianjiao, terdapat sebuah kawasan pemukiman. Ini bisa disebut kawasan pemukiman tingkat vila. Kawasan ini dipersiapkan khusus untuk para penantang ujian, dan hanya ada satu jenis penantang ujian yang memenuhi syarat untuk tinggal di sini. Yaitu seorang seniman bela diri tingkat siantian. Gu He telah tinggal di sini selama 30 tahun. Sebelum prajurit alam siantian baru dari keluarga Gu tiba, dia harus tinggal di sini untuk memberikan perlindungan bagi murid-murid keluarga Gu lainnya. Sebagai seorang prajurit alam siantian, kekuatan tempur Gu He telah mencapai puncak dunia ini. Di antara para peserta ujian, hanya kurang dari 10 orang yang dapat melukainya, dan kurang dari 5 orang yang dapat membunuhnya. Terlebih lagi, kelima orang ini semuanya adalah makhluk legendaris. Sulit untuk mengatakan apakah mereka ada di sini atau tidak. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri siantian berada di puncak dunia ini, dan tidak ada yang bisa membunuh mereka. Gu He adalah seorang seniman bela diri alam bawaan, dan dia berada di kota kebanggaan surga. Secara logika, dia seharusnya tidak terlalu khawatir. Namun, saat ini, wajah Gu He dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Yang mulia, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Gu He yang sedang linglung, tidak menyadari ada seseorang di luar. Datang, mendengar suara yang familiar ini, ekspresi Gu He langsung berubah, dan dia menoleh ke arah pintu. Pintu terbuka, dan dua orang masuk. Keduanya adalah Zhu Jin dan Fuji, yang kemarin melihat si Chen ketakutan. Di mana dia? Apakah kalian menangkapnya? Gu He bertanya dengan tidak sabar tanpa menunggu keduanya melapor. Zhu Jin dan Fuji saling berpandangan, dan Zhu Jin berkata, kami menangkapnya, tetapi ada perubahan di tengah. Perubahan? Perubahan apa? Ekspresi wajah Gu He langsung berubah. Awalnya, kami sudah menangkap Wu Yu, dan kami menunggu untuk menginterogasinya tentang keberadaan barang itu, tetapi sesuatu terjadi di kota Shisheng. Ketika kami bergegas ke sana, kami menemukan Zi Chen sedang membantai orang-orang di kota itu, kata Zhu Jin. Zi Chen? Zi Chen yang mana? Gu He mengerutkan kening, merasa bahwa nama ini tidak asing. Dialah yang membantai enam prajurit alam Hautian dan tiga prajurit alam Xiantian di Jalan Kuno 58. Pada akhirnya, dia memaksa Zhong Meng melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Dia adalah Zi Chen dengan naga biru. Kali ini, Fuji yang berbicara. Ekspresi wajah Gu He berubah lagi saat dia berseru. Apa? Itu dia. Tentu saja, Gu He tidak asing dengan nama Zi Chen. Faktanya, dia bukan satu-satunya. Banyak orang di kota pilihan surga tahu bahwa Zi Chen adalah satu-satunya peserta ujian api yang belum mencapai jalan kuno. Saat dia menjadi terkenal, begitu pula Zi Chen. Banyak kultifator telah menjadi batu loncatannya. Di antara mereka, ada banyak seniman bela diri Shantian dan banyak seniman bela diri Hautian. Pada saat itu, nama Zi Chen telah menyebar seperti api. Semua orang cukup beruntung untuk melihat Zi Chen, tetapi sayangnya, Zi Chen tidak pernah muncul. Ekspresi Gu He terus berubah. Setelah beberapa saat, dia bertanya, jadi Wu Yu sudah berada di tangan Zi Chen. Keduanya mengangguk. Zhu Jin berkata, saat kami melarikan diri, kami mendengar Shiseng menyebutkan harta karun itu agar bisa bertahan hidup. Wu Yu seharusnya berada di tangan Zi Chen. Namun, Zi Chen sendiri adalah seniman bela diri Shantian, jadi dia tentu saja tidak akan peduli. Sebuah cahaya melintas di mata Gu He saat dia berkata, aku tidak peduli apakah dia peduli atau tidak, tetapi dia hanyalah Zi Chen. Tentu saja, dia tidak akan mampu menelan sepotong daging sebesar itu. Ikutlah denganku. Aku ingin bertemu dengan Zi Chen. Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun mengenai Wu Yu. Tuan, Anda ingin pergi sendiri dan mengembalikan daging gemuk itu? Zhu Jin terkejut dan bertanya dengan ragu, Tuan, Wu Yu hanyalah Wu Yu biasa. Harta karun apa yang bisa dia temukan? Bahkan jika itu adalah harta warisan, paling-paling itu adalah warisan seni bela diri Houtian. Barang-barang ini berguna bagi kita, tetapi tidak berguna bagi Tuan. Apakah Tuan merasa perlu menyinggung Zi Chen yang kejam itu untuk sesuatu yang tidak berguna? Anda tahu, Zi Chen bahkan tidak berkedip saat membunuh, dan dia tergila-gila pada sumber daya. Tuan, apakah Anda tidak takut dirampok? Jika orang lain yang mengatakan ini, Gu He pasti akan marah besar. Sebagai seorang seniman bela diri Shantian, sudah cukup baik jika dia tidak merampok orang lain. Siapa di dunia ini yang bisa merampoknya? Namun, orang yang merampoknya adalah Zi Chen, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Mendengar ini, mulut Gu He berkedut. Dia tidak mungkin sekejam itu. Dia hanya bisa lebih kejam dari ini. Jika kita tidak bereaksi tepat waktu, saya khawatir kita tidak akan bisa kembali. Gu He berkata dengan serius, kalau begitu aku harus pergi. Harta warisan ini luar biasa. Luar biasa. Mungkinkah itu teknik Shantian? Keduanya terkejut. Gu He menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah ada teknik Shantian, tetapi aku tahu bahwa harta warisan ini adalah peta. Total ada enam peta. Keluarga Wu cukup beruntung mendapatkan satu, sedangkan lima lainnya adalah milik keluarga bangsawan lima elemen. Apa? Keluarga bangsawan lima elemen adalah penguasa sejati aliansi surga bela diri. Keduanya terkejut. Gu He berkata, Ya, benar. Mereka bukan hanya penguasa sejati aliansi surga bela diri, tetapi mereka juga penguasa sejati jalur kuno. Jika mereka peduli tentang sesuatu, itu wajar saja. Selain itu, ku dengar harta karun ini berasal dari ras kuno yang misterius. Keduanya masih terkejut, tetapi mereka segera menjadi khawatir. Fuji bertanya, karena benda itu sangat berharga, bahkan jika kita mendapatkannya, apakah menurutmu kita bisa melindunginya? Gu He tersenyum misterius. Tentu saja aku tidak bisa melindunginya, dan aku tidak bisa memakannya. Tapi pasti ada seseorang yang bisa. Seorang pemuda memegang tablet berjalan keluar dari gerbang kota. Dialah orang yang dicari Yan Laosan. Begitu dia berada seribu meter dari gerbang kota, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk datang. Ketiganya berjalan mendekat, Yan Laosan tersenyum lebar. Ketika mereka semakin dekat, pemuda itu bertanya, Yan kecil, apa urusanmu denganku kali ini? Dilihat dari penampilannya, Yan Laosan tampak berusia lima puluhan, sementara pemuda itu tampak berusia dua puluhan. Meskipun dunia kultifator tidak pernah menentukan senioritas berdasarkan usia, fakta bahwa ia memanggilnya, Little Yan, menambahkan sedikit keanehan padanya. Ini Ping Mo yang sedang ku bicarakan. Ping Mo, ini temanku. Yan Laosan hendak memperkenalkan Zichen kepada pemuda itu, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikannya, Ping Mo menyelah. Yan Laosan, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan, dan aku tidak punya waktu untuk berkenalan dengan orang-orang yang tidak berakal sehat, kata Ping Mo dengan tidak sabar. Yan Laosan melirik Zichen dengan canggung. Ekspresi Zichen tenang, dan dia tidak tampak tidak senang. Dia tersenyum meminta maaf kepada Zichen. Yan Laosan menatap Ping Mo dan berkata, begini, temanku punya beberapa barang yang ingin dijual, dan dia ingin meminta bantuanmu. Benda, benda apa? Jangan coba-coba menipuku dengan barang biasa. Aku sudah mendapatkan beberapa tetes sariyuan tingkat rendah setiap menit. Ping Mo melirik Yan Laosan. Dia bahkan tidak melihat Zichen. Tentu saja itu barang bagus. Pasti akan memuaskanmu. Yan Laosan tersenyum hati-hati. Dua botol giok muncul di tangan Zichen. Begitu dia membukanya, aroma obat tercium keluar. Wajah Ping Mo dipenuhi dengan rasa jijik, tetapi begitu dia mencium aromanya, ekspresinya berubah. Dia menoleh untuk melihat pil di tangan Zichen. Ping Mo mengambil pil-pil itu. Zichen tidak menghentikannya. Dia menghirup nafas dalam-dalam ke dalam dua botol itu. Ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Pil roh kondensasi dan pil roh mengamuk. Keduanya benar-benar barang bagus. Ping Mo begitu gembira hingga suaranya hampir hilang. Melihat Ping Mo kehilangan ketenangannya, Yan Laosan tertawa. Tentu saja itu hal yang baik. Kalau tidak, aku tidak akan maju ke depan. Ping Mo, kamu benar-benar hebat. Kamu baru saja menciumnya. Sebuah cahaya melintas di mata Ping Mo. Dia menahan kegembiraan di hatinya dan menatap Yan Laosan. Apakah kamu sudah memberitahuku aturannya? Setelah transaksi selesai, aku ingin 20% dari hadiahnya. Yan Laosan terkejut. Bukankah sebelumnya 10%? Kok ada tambahan 10%? Ping Mo mendengus. Tidak mudah menjual barang-barang ini di kota kebanggaan surga. Sebelum menjualnya, aku harus mengatur semuanya. Itu hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan sumber daya, jadi hadiahnya pasti tinggi. Yan Laosan menatap Zichen, menunggunya membuat keputusan. Zichen tersenyum. Baiklah, 20%. Kamu jual dulu. Kalau kamu punya koneksi, kita lanjutkan transaksinya lain kali. Pandangan Ping Mo akhirnya tertuju pada Zichen. Dia terkejut, kamu punya lebih banyak benda seperti ini. Lebih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ping Mo mulai menghitung dalam benaknya. Dia menepuk bahu Zichen dan mengubah sikapnya, adik kecil, karena kamu diperkenalkan oleh Yan Laosan, kita berada di pihak yang sama. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sangat merepotkan untuk menjual kedua barang ini. Jika kamu percaya padaku, berikan padaku dan aku akan membayarmu. Zichen tersenyum, karena kamu bilang kita ada di pihak yang sama, tentu saja aku percaya padamu. Ping Mo tiba-tiba menepuk bahu Zichen. Bagus, bagus. Aku suka berteman dengan orang-orang sepertimu. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 30 tetes esens origin bermutu tinggi untuk masing-masing dari dua benda ini. Aku akan mengambil sebanyak yang kau punya. Ekspresi Zichen tidak berubah, tetapi di sampingnya, Wu Yu memiliki pandangan aneh di matanya. Dia menoleh untuk melihat Yan Laosan, yang mulutnya juga berkedut. Jelas, dia tidak menyangka Ping Mo begitu murah hati. Masing-masing 30 tetes. Bukankah itu terlalu sedikit? Meskipun aku baru di sini sebentar dan tidak tahu banyak tentang tempat ini, seharusnya harganya tidak sebesar ini. Yan Laosan mengatakan sebelumnya bahwa harganya setidaknya 70 atau 80 tetes origin essence, kata Zichen. 70 atau 80 tetes. Apakah itu origin essence bermutu tinggi? Saudaraku, kau merampokku. Bagaimana mungkin benda-benda ini begitu mahal? Dan apa yang kau anggap sebagai benda-benda ini? Kubis. Ping Mo melotot ke arah Yan Laosan dan berkata, jangan bicara omong kosong jika kau tidak tahu harganya. Kemudian, dia menatap Zichen, saudaraku, karena kita berada di pihak yang sama, aku akan memberimu 40 tetes. Zichen menatap Ping Mo dan berkata, 50 tetes. Aku punya 100 pil ini. Berikan aku 10.000 tetes essence asal bermutu tinggi, dan pil ini milikmu. Pikiran Ping Mo langsung terguncang. Ia menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, bagus, saudaraku, kau benar-benar terus terang. Namun, kau harus menunggu sebentar, karena semua sumber dayaku ada di kota, dan aku tidak memilikinya. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Ping Mo sangat gembira. Ia menunjuk pil di tangannya dan berkata, lalu dua ini. Zichen melambaikan tangannya, dan berkata, kita berada di pihak yang sama, dan aku tidak mempercayaimu. Bawa mereka ke kota dan biarkan mereka dinilai, dan lihat apakah aku berbohong. Bagus, sangat mudah dimengerti. Kalau begitu, saudaraku, tunggu aku. Aku akan menunggumu. Zichen mengangguk. 860. Ping Mo segera pergi, tetapi Yan Laosan tidak mengatakan sepatah katapun. Ekspresinya agak sedih. Sebelumnya, dia memuji Ping Mo sampai-sampai dia tidak dapat dibandingkan dengan surga, tetapi tindakannya hari ini benar-benar tidak seperti biasanya. Meskipun sikap Ping Mo tidak baik, peraturan tidak berubah, dan dia jarang menggelapkan apapun darinya. Meskipun mereka berdua hanya bertukar tiga kali, kali ini, melihat Zichen mengeluarkan dua pil, Ping Mo kehilangan ketenangannya. Orang itu pembohong, jangan bilang kau benar-benar percaya padanya. Wu Yu, yang telah lama terdiam, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kenapa tidak? Tanya Zichen sambil tersenyum. Wu Yu menatap Zichen dan berkata, apakah kebenar-benar percaya bahwa dia akan membawa kembali sepuluh ribu tetes cairan yuan bermutu tinggi? Itu tidak mungkin. Zichen berkata sambil tersenyum, jika dia cukup pintar, dia akan meminum dua pil itu dan menghilang, tidak akan pernah keluar dari kota kebanggaan surga. Yan Lao San yang sedari tadi terdiam, menggeleng dan berkata, dia tidak akan kembali, dia pasti akan kembali, tapi bukan dengan membawa uang yuan cair, melainkan dengan membawa orang. Dia menarik nafas dalam-dalam, menatap Zichen dan berkata, Zichen, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Ping Mo akan segera membawa orang keluar, kita akan berada dalam bahaya, lebih baik pergi dengan cepat. Mengenai hak atas pilmu, anggap saja itu seperti memberikannya kepada seekor anjing. Aku, Yan Lao San, telah bertemu Ping Mo hari ini, tetapi harganya terlalu tinggi. Zichen tertawa, bahkan jika aku memberikannya pada seekor anjing, aku tetap harus melihat seperti apa rupa anjing itu. Lagi pula, aku baru saja memberitahu Ping Mo bahwa kita berada di pihak yang sama. Jika dia benar-benar membawa kembali cairan Yuan dan kita melarikan diri, bukankah itu berarti mengingkari janji kita? Aku, Zichen, tidak akan pernah mengingkari janjiku. Yan Lao San tidak terus membujuk Zichen, karena dia melihat kepercayaan diri di wajah Zichen. Mengenai apa yang disebut, berpihak pada yang sama, dia hanya bisa berbohong kepada hantu. Memikirkan kembali percakapan antara keduanya, Yan Lao San tiba-tiba bertanya-tanya dalam hatinya. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh kesediaan Zichen untuk memanjakannya? Yan Lao San tentu saja menyetujui kecakapan bertarung Zichen. Namun, persetujuannya tidak ada gunanya. Persetujuan kota kebanggaan surga adalah satu-satunya jalan. Setiap orang yang keluar dari kota ini adalah seorang ahli. Zichen telah mampu mendominasi pasar sebelumnya, tetapi mungkin itu tidak terjadi di sini. Kecepatan Ping Mo masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua jam, dia telah keluar dari kota Tianjiao. Seperti yang dikatakan Yan Lao San, Ping Mo tidak datang sendirian. Di sampingnya, ada dua penantang lainnya. Kedua orang ini juga memiliki token di tangan mereka. Melihat wajah mereka yang dingin, sepertinya mereka tidak membelinya dengan harga tinggi, tetapi mendapatkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan kata lain, kekuatan tempur kedua orang ini pasti sangat kuat. Saudaraku, kamu berhasil mendapatkan esensi unsur cair dengan sangat cepat. Kamu benar-benar cepat. Zichen menyambutnya dengan senyuman. Namun, Zichen hanya menerima dengusan dingin sebagai tanggapan. Ping Mo menunjuk ke arah Zichen dan berkata, itu dia, barang itu miliknya. Energi esensi melonjak di sekitar mereka berdua, mengepung Zichen dari kiri dan kanan. Zichen tercengang. Melihat Ping Mo, dia berkata, Saudaraku, kita berada di pihak yang sama. Apa artinya ini? Kita di pihak yang sama. Kau pikir kau pantas. Ping Mo benar-benar berubah menjadi bermusuhan. Ping Mo, apa maksudmu? Zichen adalah temanku. Kau bahkan berani menyentuh temanku. Teriak Yan Laosan. Tatapan mata dingin Ping Mo menyapu Yan Laosan. Yan kecil, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau bersikeras ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kakamu ingin membunuh Zichen. Kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Yan Laosan menggunakan tubuhnya untuk menghalangi Zichen. Dasar orang bodoh yang ceroboh. Tatapan Ping Mo beralih dari Yan Laosan dan mendarat pada Zichen. Nak, siapa namamu? Zichen. Hem, nama yang sangat bagus. Nama itu juga agak familiar. Dia menunjuk Yan Laosan. Lihatlah betapa protektifnya si idiot ini terhadapmu. Bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Zichen menatap Yan Laosan, lalu menatap Ping Mo. Tentu saja aku harus melakukan sesuatu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menurunkan harga setiap pil sebanyak 10 tetes. Totalnya 200 pil. Kamu hanya perlu mengeluarkan 8.000 tetes esensi asal cair bermutu tinggi. Apa? Kau ingin aku mengeluarkan 8.000 tetes? Ping Mo tertawa. Bukankah kau kembali kali ini untuk membuat kesepakatan? Tentu saja aku menginginkan esensi asal yang dicairkan, kata Zichen serius. Anak bodoh, kau pikir kakekmu akan memberimu saripati asal yang cair. Bermimpilah. Cepat serahkan semua pil yang kau miliki. Jika kami senang, kami bahkan mungkin akan mengampuni nyawamu. Di samping Zichen, seorang peserta ujian tertawa terbahak-bahak. Tatapan Zichen menyapu ke arahnya. Bahkan jika kamu ingin merampokku, setidaknya kamu harus bertindak seperti seorang kakek. Jika aku merampokmu dan menyebut diriku kakek di hadapanmu, apa yang akan kamu lakukan? Kau sedang mencari kematian. Si pengadil itu sangat marah. Zichen berkata, lihat, kau sendiri yang mengatakannya. Perilaku kasar seperti ini sama saja dengan mencari kematian. Bagus, suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku mungkin juga bisa membantumu. Begitu Zichen selesai bicara, dia hendak bergerak ketika tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Zichen. Teriakan terkejut ini datang dari pintu masuk kota Tianjiao. Zhu Jin, yang baru saja keluar dari kota Tianjiao, telah menemukan Zichen. Maka mereka bertiga berbalik dan terbang ke arahnya. Ekspresi Ping Mo berubah saat melihat mereka bertiga terbang ke arahnya. Saat melihat pemimpin mereka bertiga, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Gu He, seorang kultifator alam siantian. Di kota kebanggaan surga, peserta ujian terkuat adalah para kultifator alam siantian. Oleh karena itu, setiap kultifator alam siantian sangat terkenal dan dihormati. Kedua orang yang diundang Ping Mo juga memucat saat melihat Gu He. Aura yang baru saja mereka lepaskan langsung menghilang. Ketiganya berhenti di depan Zichen. Selama waktu ini, Gu He bahkan tidak melihat ke arah kelompok Ping Mo. Zichen menatap pendatang baru itu dengan ekspresi bingung, kamu siapa? Gu He tersenyum tipis, perkenalkan diri saya. Nama saya Gu He. Saya sudah lama mendengar nama besar saudara Zichen. Saya kebetulan melihat saudara Zichen di sini, jadi saya sengaja datang untuk menemui Anda. Zichen menatap Gu He, lalu menatap dua orang di belakangnya. Dia berkata dengan acu tak acu, keinginanmu untuk bertemu dengan ku itu palsu. Niatmu yang sebenarnya adalah untuk bertemu dengan Wu Yu, kan? Gu He tersenyum dan tidak menyangkalnya. Ekspresi Zichen langsung berubah dingin. Dia berkata dengan dingin, karena kamu berani datang ke sini sendirian, kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan tempurmu. Apa? Kamu ingin bertukar beberapa jurus? Sumber daya pada seorang kultifator alam siantian sangat melimpah. Tidak, tidak, aku di sini bukan untuk bertukar jurus dengan saudara Zichen. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu. Mendengar ini, Gu He segera melambaikan tangannya, sudut mulutnya berkedut. Benar saja, Zichen sangat mencintai sumber daya. Mendengar keduanya saling bertukar pertanyaan dan jawaban, Yan Lao San, Ping Mo, Wu Yu, dan dua orang lainnya tercengang. Sebagai seorang kultifator alam siantian, Gu He benar-benar merendahkan dirinya di depan Zichen. Dan Zichen jelas tahu bahwa pihak lain adalah seorang kultifator alam siantian, namun dia masih berani mengancam mereka, mengancam untuk bertarung. Sikap pantang menyerah semacam ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Apa yang perlu dibicarakan? Kita baru pertama kali bertemu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Zichen masih bersikap acuh tak acuh. Gu He tersenyum, aku yakin kita pasti punya kesamaan. Saudara Zichen, masalah ini hanya menguntungkanmu, mengapa kau tidak ikut denganku ke kota Heaven's Pride? Zichen menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak punya token untuk pergi ke kota kebanggaan surga, dan aku punya urusan penting yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan ini, Zichen menatap Ping Mo dan dua orang lainnya. Entah mengapa, saat bertemu dengan tatapan Zichen lagi, mereka bertiga merasakan hawa dingin di hati mereka. Aku ingin tahu apa yang ingin dihadapi saudara Zichen. Bisakah aku membantu? Tanya Gu He. Tidak perlu. Zichen menunjuk Ping Mo dan dua orang lainnya, sambil berkata, aku tidak punya token untuk memasuki kota kebanggaan surga, jadi aku ingin mencari seseorang untuk ditukar dengan sejumlah sumber daya. Siapa sangka orang ini terlalu serakah, tidak hanya menurunkan harga, dia juga ingin mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun. Jadi, aku membawa dua orang bersamaku, ingin membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Saudara Zichen, kau bercanda, kan? Tanya Gu He sambil tersenyum. Lelucon apa? Apakah aku terlihat seperti orang yang suka bercanda? Ekspresi Gu He berubah aneh, lalu bertanya, bukankah ini sesuatu yang sengaja dilakukan saudara Zichen untuk membunuh orang dan mencuri sumber daya mereka? Pei pei, namamu He, jangan memfitnahku. Aku sungguh-sungguh ingin menukar sumber daya, tetapi siapa sangka aku akan bertemu dengan orang seraka ini? Orang-orang yang ingin membunuhku dan mencuri harta karunku adalah mereka, oke? Zichen menunjuk hidung Gu He dan berkata dengan marah. Jika saudara Zichen tidak melakukannya dengan sengaja, mengapa saudara Zichen tidak pergi ke kota kebanggaan surga untuk menukar sumber daya sendiri? Apa yang kau katakan itu omong kosong belaka? Kalau aku punya token untuk memasuki kota itu, aku sendiri sudah akan pergi sejak lama. Buat apa aku membuang-buang waktu di sini? Ekspresi Gu He menjadi semakin aneh, katanya, mungkinkah saudara Zichen tidak tahu bahwa kultifator siantian dapat memperoleh token segera setelah mereka memasuki kota? Apa? Seketika terdengar beberapa seruan. Seruan Zichen itu karena dia tidak tahu bahwa kultifator siantian bisa memperoleh token untuk memasuki kota. Namun setelah semua orang berseru, mata mereka tertuju pada Zichen. Dari ekspresi terkejut mereka, jelas bahwa mereka tidak tahu bahwa Zichen adalah seorang kultifator siantian. Melihat ekspresi Zichen, Gu He tahu bahwa Zichen benar-benar tidak tahu. Jadi dia menjelaskan, kota kebanggaan surga memberikan token setiap tahun, tetapi para kultifator siantian tidak termasuk. Itu karena semua kultifator siantian dapat memperoleh token secara gratis setelah memasuki kota. Zichen menatap Wu Yu dan Yan Lao San, lalu bertanya, mengapa kalian tidak memberitahuku? Keduanya benar-benar tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Setelah waktu yang lama, Wu Yu berkata, kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang kultifator siantian. Yuan Qi Zichen benar-benar terkendali, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa dia adalah seorang kultifator siantian. Ketika Ping Mo dan dua orang lainnya mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan hati mereka berubah menjadi abu. Mereka benar-benar ingin merampok seorang kultifator siantian. Tuan, Tuan Zichen, mohon ampuni saya. Saya punya mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Mohon ampuni nyawa saya, Tuan Zichen. Ping Mo bereaksi cepat, berlutut dan memohon belas kasihan. Zichen, kamu adalah Zichen. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, kamu membunuh seorang kultifator siantian di jalan kuno, dan melumpuhkan banyak kultifator siantian. Zichen. Seruan lain terdengar, dan salah satu dari keduanya akhirnya ingat di mana dia pernah mendengar nama yang familiar itu, Zichen sebelumnya. Seruan ini membangkitkan kenangan kedua orang lainnya, dan pada saat berikutnya, wajah Ping Mo dan orang lainnya dipenuhi ketakutan. Orang ini bukan hanya seorang kultifator siantian, dia juga sosok kuat yang telah membunuh kultifator siantian. Pada saat ini, mereka bertiga tidak peduli lagi dengan harga diri. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Karena itu, mereka bertiga berlutut dan memohon belas kasihan. Di kejauhan, banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Saudara Zichen, bagaimana kalian akan menghadapi ketiga orang ini yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi? Tanya Gu He. Tatapan Zichen menyapu ketiga orang yang memohon belas kasihan itu, dan dia berkata dengan dingin, jika sampah seperti ini hidup di dunia ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mereka lukai? Tentu saja, aku akan membunuh mereka.